Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Punggas. Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia. Setiap bulan kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor Redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat Kemudian dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali Di zaman yang sudah serba digital ini, Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat Poltri Indonesia akan selalu senantiasa melayuni masyarakat Dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami Dengan cepat, akurat, dan juga informatif Poltri Indonesia, our world is poltri Industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas Semakin hari, semakin meningkat eksistensinya Mulai dari ternak, sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini Seputar dunia perunggasan Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta Atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya Dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik Untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain Yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, setiap saatnya tim kami turun langsung ke lapangan Untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami Kantor Redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali Di zaman yang sudah serba digital ini Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat Poltri Indonesia akan selalu senantiasa memayungi masyarakat Dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami Dengan cepat, akurat, dan juga informatif Poltri Indonesia, our world is poltri Industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas Semakin hari, semakin meningkat eksistensinya Mulai dari ternak, sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Sebagai sebuah referensi bacaan Yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini Seputar dunia perunggasan Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat Lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta Atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya Dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik Untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru Seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain Yaitu bergerak dalam bidang event organizer Yang menyediakan jasa untuk acara unggas Penerbitan dan juga acara perusahaan Untuk mendapatkan informasi yang akurat Dan terpercaya setiap saatnya Tim kami turun langsung ke lapangan Untuk menemui narasumber dan menggali informasi Yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami Kantor Redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain Hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat Kemudian dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali Di zaman yang sudah serba digital ini Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat Melalui jaringan website milik kami Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi Perunggasan terbaru secara cepat dan praktis Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat Poltri Indonesia akan selalu senantiasa melayuni masyarakat Dengan informasi-informasi yang kami hadirkan Melalui majalah dan website kami Dengan cepat, akurat, dan juga informatif Poltri Indonesia, our world is poltri Industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas Semakin hari, semakin meningkat eksistensinya Mulai dari ternak, sampai dengan hasil olahan makanan Sebagai konsumsi sehari-hari Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat Sebagai sebuah referensi bacaan Yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini Seputar dunia perunggasan Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat Lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia pertama kali terbit Pada tahun 1979 di Jakarta Atas gagasan dari Margi Group Dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Dan hingga kini Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya Dan selalu memberikan informasi yang terbaik Akurat, serta terpercaya Untuk pembaca setia Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik Untuk memuaskan para pembaca Dengan informasi terbaru Seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air Dalam perkembangannya Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain Yaitu bergerak dalam bidang event organizer Yang menyediakan jasa Untuk acara unggas Penerbitan Dan juga acara perusahaan Untuk mendapatkan informasi yang akurat Dan terpercaya Setiap saatnya Tim kami turun langsung ke lapangan Untuk menemui narasumber Dan menggali informasi Yang nantinya Akan kami hadirkan Dalam majalah kami Kantor redaksi Poltri Indonesia Berpusat di Jakarta Di sini Seluruh proses pembuatan majalah berlangsung Mulai dari menentukan ide Diskusi Desain Hingga diputuskan Sampai benar-benar layak terbit Sampai akhirnya Semuanya selesai Dan siap untuk dicatat Kemudian Dapat dibaca Oleh masyarakat perunggasan Majalah Poltri Indonesia Hadir di Gramedia Dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa Lampung Dan juga Bali Di zaman yang sudah Sereba digital ini Poltri Indonesia Juga turut menikuti Perkembangan tersebut Selain majalah Kami juga memberikan informasi Kepada masyarakat Melalui jaringan Website milik kami Dalam website ini Pengunjung akan mendapatkan Update informasi Perunggasan terbaru Secara cepat Dan praktis Sekali lagi Industri dan bisnis perunggasan Semakin berkembang Dengan pesat Poltri Indonesia Akan selalu senantiasa Memayuni masyarakat Dengan informasi-informasi Yang kami hadirkan Melalui majalah Dan website kami Dengan cepat Akurat Dan juga informatif Poltri Indonesia Our world is poltri Industri dan bisnis Yang berhubungan dengan Unggas Semakin hari Semakin meningkat Eksistensinya Mulai dari ternak Sampai dengan hasil Olahan makanan Sebagai konsumsi Sehari-hari Poltri Indonesia Hadir di tengah-tengah Masyarakat Sebagai sebuah Referensi bacaan Yang senantiasa Memberikan berbagai macam Informasi terkini Seputar dunia Perunggasan Poltri Indonesia Poltri Indonesia Telah hadir menemani Masyarakat Lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia Pertama kali terbit Pada tahun 1979 Di Jakarta Atas gagasan Dari Margi Group Dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Dan hingga kini Poltri Indonesia Mampu membuktikan Eksistensinya Dan selalu memberikan Informasi yang terbaik Akurat Serta terpercaya Untuk pembaca Setia Setiap bulan Kami hadir Dengan beragam topik Menarik Untuk memuaskan Para pembaca Dengan informasi Terbaru Seputar perkembangan Industri Perunggasan Di Tanah Air Dalam perkembangannya Poltri Indonesia Juga memiliki Unit bisnis lain Yaitu bergerak Dalam bidang Event Organizer Yang menyediakan Jasa Untuk acara unggas Penerbitan Dan juga Acara perusahaan Untuk mendapatkan Informasi yang akurat Dan terpercaya Setiap saatnya Tim kami turun Langsung ke lapangan Untuk menemui Narasumber Dan menggali informasi Yang nantinya Akan kami hadirkan Dalam majalah kami Kantor redaksi Poltri Indonesia Berpusat di Jakarta Di sini Seluruh proses Pembuatan majalah Berlangsung Mulai dari Menentukan ide Diskusi Desain Hingga diputuskan Sampai benar-benar Layak terbit Sampai akhirnya Semuanya selesai Dan siap Untuk dicata Kemudian Dapat dibaca Oleh masyarakat Perunggasan Majalah Poltri Indonesia Hadir di Gramedia Dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa Lampung Dan juga Bali Di zaman Yang sudah Sereba digital ini Poltri Indonesia Juga turut Mengikuti Perkembangan tersebut Selain majalah Kami juga Memberikan informasi Kepada masyarakat Melalui jaringan Website milik kami Dalam website ini Pengunjung Akan mendapatkan Update informasi Perunggasan terbaru Secara cepat Dan praktis Sekali lagi Industri dan bisnis Perunggasan Semakin berkembang Dengan pesat Poltri Indonesia Akan selalu Senantiasa Memayuni masyarakat Dengan informasi Informasi Yang kami hadirkan Melalui majalah Dan website kami Dengan cepat Akurat Dan juga Informatif Poltri Indonesia Our world Is Poltri Industri dan bisnis Yang berhubungan Dengan Unggas Semakin hari Semakin meningkat Eksistensinya Mulai dari Ternak Sampai dengan Hasil olahan Makanan Sebagai konsumsi Sehari-hari Poltri Indonesia Hadir di tengah-tengah Masyarakat Sebagai sebuah Referensi Yang senantiasa Memberikan berbagai macam Informasi terkini Seputar dunia Perunggasan Poltri Indonesia Telah hadir menemani Masyarakat Lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia Pertama kali terbit Pada tahun 1979 Di Jakarta Atas gagasan Dari Margi Group Dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Punggas Dan hingga kini Poltri Indonesia Mampu membuktikan Eksistensinya Dan selalu memberikan Informasi yang terbaik Akurat Serta terpercaya Untuk pembaca Setia Setiap bulan Kami hadir Dengan beragam Topik menarik Untuk memuaskan Para pembaca Dengan informasi Terbaru Seputar Perkembangan Industri Perunggasan Di tanah air Dalam perkembangannya Poltri Indonesia Juga memiliki Unit bisnis lain Yaitu bergerak Dalam bidang Event Organizer Yang menyediakan Jasa Untuk acara Unggas Penerbitan Dan juga Acara perusahaan Untuk mendapatkan Informasi yang akurat Dan terpercaya Setiap saatnya Tim kami turun Langsung ke lapangan Untuk menemui Narasumber Dan menggali Informasi Yang nantinya Akan kami hadirkan Dalam majalah kami Kantor redaksi Poltri Indonesia Berpusat Di Jakarta Di sini Seluruh proses Pembuatan majalah Berlangsung Mulai dari Menentukan ide Diskusi Desain Hingga diputuskan Sampai benar-benar Layak terbit Sampai akhirnya Semuanya selesai Dan siap Untuk dicatat Kemudian Dapat dibaca Oleh masyarakat Perunggasan Majalah Poltri Indonesia Hadir di Gramedia Dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa Lampung Dan juga Bali Di zaman yang sudah Sereba digital ini Poltri Indonesia Juga turut Mengikuti Perkembangan tersebut Selain majalah Kami juga memberikan Informasi kepada Masyarakat Melalui jaringan Website Bilih kami Dalam website ini Pengunjung akan mendapatkan Update informasi Perunggasan terbaru Secara cepat Dan praktis Sekali lagi Industri dan bisnis Perunggasan Semakin berkembang Dengan pesat Poltri Indonesia Akan selalu Senantiasa Memayuni masyarakat Dengan informasi-informasi Yang kami hadirkan Melalui majalah Dan website kami Dengan cepat Akurat Dan juga informatif Poltri Indonesia Our world Is poltri Selamat pagi Saya akan Sapa-sapa terlebih dahulu Narasumber kita Selamat pagi Pada Bapak Pajar Selamat pagi Selamat pagi Pak Gowinda Wali Selamat pagi Prof Payan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Hari Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bu Yeni Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Aduh lama gak ketemu ya Pak Iya lama sekali Di rumah aja dulu Ini caranya untuk stok share screen Gimana nih ya Caranya keluar dari share screen Gimana ya Stop share screen Tapi ini sudah sih Sudah Selamat pagi Sudah Sambil menunggu Pak Fajar Ya Panitia mungkin bisa menyalakan video Satu kali putaran lagi Munggo Panitia Sambil menunggu Pak Fajar Mas Farid Ya Nanti saya juga share dari Panitia aja ya Ya baik Terima kasih Sama-sama Hubungan dengan unggas Semakin hari Semakin meningkat eksistensinya Mulai dari ternak Sampai dengan hasil olahan makanan Sebagai konsumsi sehari-hari Poltri Indonesia Hadir di tengah-tengah masyarakat Sebagai sebuah referensi bacaan Yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini Seputar dunia perunggasan Poltri Indonesia Telah hadir menemani masyarakat Lebih dari 39 tahun Poltri Indonesia Pertama kali terbit Pada tahun 1979 Di Jakarta Atas gagasan dari Margi Group Dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Dan hingga kini Poltri Indonesia Mampu membuktikan eksistensinya Dan selalu memberikan informasi yang terbaik Akurat Serta terpercaya Untuk pembaca setia Setiap bulan Kami hadir dengan beragam topik menarik Untuk memuaskan para pembaca Dengan informasi terbaru Seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air Dalam perkembangannya Poltri Indonesia Juga memiliki unit bisnis lain Yaitu bergerak dalam bidang event organizer Yang menyediakan jasa Untuk acara unggas Penerbitan Dan juga acara perusahaan Untuk mendapatkan informasi yang akurat Dan terpercaya Setiap saatnya Tim kami turun langsung ke lapangan Untuk menemui narasumber Dan menggali informasi Yang nantinya Akan kami hadirkan Dalam majalah kami Kantor redaksi Poltri Indonesia Berpusat di Jakarta Di sini Seluruh proses pembuatan majalah berlangsung Mulai dari menentukan ide Diskusi Desain Hingga diputuskan Sampai benar-benar layak terbit Sampai akhirnya Semuanya selesai Dan siap untuk dicatat Kemudian Dapat dibaca Oleh masyarakat perunggasan Majalah Poltri Indonesia Hadir di Gramedia Dan TGA Bookstore Di seluruh Pulau Jawa Lampung Dan juga Bali Di zaman yang sudah Sereba digital ini Poltri Indonesia Juga turut Mengikuti perkembangan tersebut Selain majalah Kami juga memberikan Informasi kepada masyarakat Melalui jaringan Website milik kami Dalam website ini Pengunjung akan mendapatkan Update informasi Perunggasan terbaru Secara cepat Dan praktis Sekali lagi Industri dan bisnis perunggasan Semakin berkembang Dengan pesat Poltri Indonesia Akan selalu senantiasa Memayuni masyarakat Dengan informasi-informasi Yang kami hadirkan Melalui majalah Dan website kami Dengan cepat Akurat Dan juga informatif Poltri Indonesia Our world is Poltri Saya sampai terlebih dahulu Pak Fajar Selamat pagi Pak Fajar Selamat pagi Pak Fajar Sekarang akan segera dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Pada pagi hari ini Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Bapak Dokter Hewan Fajar Sumping Caturasa PhD Yang kami hormati Para pembicara Yakni Bapak Dokter Hewan Gowinda Sibit Selaku Ketua Bidang Organisasi Asohi Bapak Profesor Dokter Dokter Hewan Iwayan Tewibawan MS Selaku Guru Besar FKH IPB Ibu Insinyur Yeni Sulistiani MM Ketua Umum PPN Lampung Dan Bapak Dokter Hewan Hari Wahyudi Selaku Technical Service Manager For the East Area PT Bohringer Ingelham Indonesia Yang saya hormati pula Perwakilan pihak sponsorship Dari PT Bohringer Ingelham Indonesia PT Carun Pokpan Indonesia TBK PT HIPRA Indonesia PT SHS Internasional Dan PT Napindo Media Ashatama Serta Bapak Ibu Peserta Yang Berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan tuji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik Serta hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa berjumpa Dalam seminar Virtual Paltry Indonesia Forum Seri kelima Dalam keadaan sehat wa afiat Tanpa kekurangan suatu apapun Tak lupa kita sampaikan Salawat dan salam Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa kita harapkan syafatnya Diaumil akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum memasuki acara inti Perkenalkan Saya Bella Viseria Staf majalah Paltry Indonesia Yang akan memandu Jalannya Paltry Indonesia Forum Seri kelima Dengan tema Kilas Balik Penyakit Unggas Dan Proyeksinya Sebelum kita mulai acara Baiknya kita mulai Berdoa terlebih dahulu Agar acara ini Berjalan dan lancar Berdoa menurut agama Serta kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum ke acara selanjutnya Terlebih dahulu Kita akan membacakan Susunan acara dan tata tertib Untuk Paltry Indonesia Forum Pada pagi hari ini Kalau sebalik untuk slide selanjutnya Baik Susunan acara Seminar Kilas Balik Penyakit Penggas dan Proyeksinya Yang pertama Registrasi perserta Tadi sudah dilakukan Dan selanjutnya Pembukaan acara Dan informasi tata tertib Paltry Indonesia Forum Seri kelima Sambutan dari Pimpinan Umum Paltry Indonesia Ibu Farah Dite Yang akan diwakilkan oleh Pimpinan Majalah Redaksi Paltry Indonesia Dan Keynote Speech Mengenai rumusan Kebijakan Pencegahan Dan penanganan penyakit Unggas Yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Fajar Sumping Caturasa Direktur Kesehatan Hewan Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Selanjutnya Materi mengenai Masa depan industri obat hewan Akan disampaikan oleh Dr. Hewan Gowinda Sibit Ketua Bidang Organisasi ASOHI Selanjutnya Kiat mengoptimalkan Kesehatan Usus Akan dibawakan oleh Profesor Dr. Hewan Iwayan Tewibawan Guru Besar FKH IPB Materi selanjutnya Mengenai Imunosupresi Yang disebabkan oleh Penyakit IBD dan Marex Yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Hariwah Yudi Selaku Teknikal Service Manager Polkri East Area PT. Bohringer Ingolheim Indonesia Dan yang terakhir Materi mengenai Penerapan Biosiricuriti Di Peternakan Layer Yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Yeni Sulistiani M.M. Keputu Umum PPN Lampung Selanjutnya Akan ada sesi diskusi Dan tanya jawab Serta foto bersama Peserta diharapkan Dapat mengikuti seminar Hingga akhir acara Dan selanjutnya Untuk tata tertib acara Polri Indonesia Forum Menggunakan aplikasi Zoom Dengan room khusus Yang meranggotakan Narasumber Admin Moderator Dan peserta Ruang diskusi Akan dibuka 30 menit Sebelum acara dimulai Dan peserta Diperkenankan masuk Melalui link Yang telah dikirimkan Melalui email Ketika memasuki room Peserta diharapkan Untuk memastikan Mikrofon dalam kada mil Dan jalannya Polri Indonesia Forum Akan dipandu oleh moderator Bagi peserta Yang ingin bertanya Dapat menuliskan Pertanyaan pada chatroom Dengan format Nama garis miring Pemateri Garis miring Pertanyaan Contohnya Farid Garis miring Bapak Wayan Garis miring Apa saja Poin penting Yang harus dilakukan Untuk menjaga Kesehatan usus Dan selanjutnya Untuk sertifikat Akan diberikan Kepada peserta Yang mengikuti Seluruh rangkaian acara Dan mengisi Absensi Di akhir acara Bagi peserta Dilarang untuk mengirimkan Pesan iklan Ataupun promo Di layar Maupun di kolom chat Panitia berhak menegur Hingga mengeluarkan Peserta dari ruang diskusi Peserta Dilarang menghidupkan Mikrofon Saat pemaparan materi Dan membuat Kegaduhan Selama acara Pada acara Pada akhir acara Peserta Diharapkan Untuk menyalakan video Guna keperluan dokumentasi Atau foto bersama Oleh panitia Untuk diketahui Seminar virtual Pada pagi hari ini Diselenggarakan oleh Majalah Poltri Indonesia Terima kasih juga Kami aturkan Kepada pihak-pihak Yang telah mendukung Terselenggaranya Poltri Indonesia Forum Series kelima ini Yaitu PT. Boringer Ingelheim Indonesia PT. Carun Pogpan Indonesia TBK PT. Hipra Indonesia PT. SHS Internasional Dan PT. Napindo Media Asyatama Bapak Ibu yang terhormat Acara pertama Yaitu sambutan Pimpinan Umum Majalah Poltri Indonesia Yang diwakili oleh Pimpinan Redaksi Majalah Poltri Indonesia Farid Bin Yati Kepada Mas Farid Waktu dan tempat Dipersilahkan Terima kasih Mbak Bella Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam Sejahtera Untuk kita semua Yang terhormat Pada acara hari ini Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Bapak Fajar Sumping Seturasa Yang kami hormati pula Para pembicara Yakni Prof. Wayantewi Bawan Bapak Kuwinda Sibit Ibu Yeni Sulisjani Dan Bapak Hari Wahyudi Yang saya hormati Perwakilan biopskonsortif Yakni PT. Buhringer Ingelheim Indonesia PT. Carun Pogpan Indonesia TBK PT. Hipra Indonesia PT. SHS Internasional Dan PT. Napindo Media Asyatama Atau Indolestop Expo and Forum Serta Bapak Ibu peserta Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur Gadir Allah SWT Yang telah melimpahkan Rahmat Taufik Serta hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa berjumpa Dalam seminar virtual Kultri Indonesia Forum Seri kelima Dalam keadaan sehat Walafiat Tanpa kekurangan Suatu akabnya Tak lupa kita sampaikan Salawat dan salam Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang senantiasa kita Harapkan syafatnya Di yaumil akhir nanti Amin Jadi penyakit pada perunggasan Merupakan suatu faktor Menjegal peternak Untuk mendapatkan Produksi yang diinginkan Tantangan penyakit di Indonesia Juga cenderung tinggi Karena pada dasarnya Indonesia memiliki Kondisi lingkungan Yang mendukung Tumbuh kembangnya Mikroorganisme Ditambah lagi Dengan cuaca Dari tahun ke tahun Yang tak menentu Dan meningkatnya Suhu lingkungan Hal tersebut Menjadikan pelaku Di industri perunggasan Harus ekstra waspada Dan menerapkan Manajemen kesehatan Yang ketat Berdasarkan beberapa Laporan Penyakit-penyakit Yang masih menjadi Juara bertahan Di antaranya Penyakit pencernaan Dan pernafasan Yang disebabkan Oleh virus maupun bakteri Seperti Avian influenza Newcastle disease Infectious bronchitis Chronic respiratory disease Colisepsi kemia Coccidiosis Dan nekrotik enteritis Tidak hanya itu Beberapa penyakit Disebabkan oleh Protosoan Maupun parasit Seperti Leucocytocon Dan helminthiasis Juga terdeteksi Pada tahun ini Pada tahun ini Peneliti yang berkecimpung Di dunia perunggasan Juga menemukan Adanya penyakit baru Yang disebabkan oleh bakteri Indonesia telah menerapkan Tiga tahun pembatasan Atau pelarangan Penggunakan Antibiotic growth promoter Atau HIV Pada bulan Januari 2021 nanti Langkah yang diambil Sejak tiga tahun tersebut Menjadi hal yang tepat Dimana sebagai pelaku Di industri perunggasan Yang berperan Menyediakan protein Hewani bagi masyarakat Perut-turut serta Dalam memerhatikan Aspek kesehatan manusia Dalam hal ini Risiko resistensi Antibikroba Oleh karena itu Langkah untuk menekan Resistensi antibiotik Pada tahun ini Juga dilaksanakan Dengan melarang Penggunaan kolistin Namun bagaimana Dampaknya kesehatan Unggar sini dan kedepannya Langkah pencegahan penyakit Tentu menjadi sebuah Siasat yang dirasa tepat Untuk diterapkan Biosecurity menjadi Benteng utama Pencegahan penyakit Yang mudah untuk Diusapkan Namun belum tentu mudah Dilaksanaan Karena banyak Keengganan Penerapan biosecurity ini Sebenarnya dapat menjadi Sebuah salah satu jawaban Untuk menangkal Serangan penyakit Disamping beberapa Faktor pendukung lainnya Seperti Kontinuitas Surveillance penyakit Meminimalkan Faktor penyebab Imunosupresis Dan ketepatan Program vaksinasi Bapak-Ibu yang kami Hormati Berangkat dari hal tersebut Sebagai majalah Perunggasan terpercaya Poltri Indonesia Menyelenggarakan Poltri Indonesia Forum Series kelima Dengan tema Kilas balik penyakit Unggas dan proyeksinya Sebagai upaya Untuk memberikan Informasi kepada publik Mengenai perkembangan Kebijakan terkait Penjagaan dan penanganan Penyakit Unggas Tren penyakit ungas Selama tahun 2020 Serta prediksi penyakit ungas Yang akan datang Tidak hanya itu Seminar virtual ini Juga merupakan Upaya aktif Pada pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia Yang diseringati Tanggal 18 Sampai 24 November 2020 Untuk memberikan Wawasan dalam menekan Terjadinya Resistensi antibiotik Sebelum Sambutan ini ditutup Tak lupa sekali lagi Saya haturkan Terima kasih Kepada pihak Sponsorsif Yang telah mendukung Terselenggaranya Seminar virtual Poltri Indonesia Forum seri kelima Yakni PT. Buhringer Ingelheim Indonesia PT. Caron Pokwan Indonesia TBK PT. Hibra Indonesia PT. SHS Internasional Dan PT. Napindo Media Asatama Atau Indolestock Expo and Forum Mohon maaf Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Akhir kata Selamat mengikuti seminar Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Mas Farid Atas sambutan yang telah disampaikan Supaya lebih Rileks dan tidak tegang Izinkan saya berpantun Terlebih dahulu Burung merpati Di atas kandang Tak henti terbang Mencari temannya Terima kasih Sudah datang Mari kita mulai Seminarnya Lanjut ke acara berikutnya Yaitu acara inti Kemamparan materi Dan diskusi Yang akan dipandu Oleh moderator kita Mas Farid Bin Yati Kami persilakan Kepada Mas Farid Selaku moderator Kegiatan hari ini Untuk memandu seminarnya Ya Baik Terima kasih Mbak Bella Ini Mbak Bella Sudah berpantun ini Mirip Aktor Aktris OVD Ya Baik Yang pertama Kita akan Mendengarkan ya Kino Speech dari Bapak Kita yang terhormat Bapak Direktur Kesehatan Hewan Bapak Dr. Hewan Pajar Sumping Satu Rasa PhD Yang saat ini Menjawab sebagai Direktur Kesehatan Hewan Di Direktura Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kepada Bapak Pajar Sumping Waktu dan tempat Disilahkan Bada pandinya Mohon ditampilkan Untuk Jaringan nanti Baik Terima kasih Pak Farid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Salam kebijakan Salam sehat selalu Syukur Alhamdulillah Kita panjakan Kehadirat Allah S.W.T Kita diberikan Kesehatan Diberikan kekuatan Sehingga kita Dapat Menikuti acara ini Yang saya kira Sangat Penting untuk kita semua Dan tentunya Saya sebelumnya Mengucapkan terima kasih Atas Kesempatan yang diberikan Kepada saya Khususnya Mewakili dari Direkturat Jendera Pertanakan Kesehatan Hewan Terkait dengan Bagaimana kita Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Khususnya Dalam hal Pencegahan Dan penanganan Penyakit Unggas Yang saya hormati Tentunya Pimpinan dari Kultri Indonesia Kemudian juga Para narasumber Di sini Kalau tidak salah Ada Prof Waya Ada Pak Edwin Gowinda Dan lain-lain Dan juga Tentunya Kepada seluruh Peserta yang hadir Dalam Acara Webinar ini Saya mohon Ijin Menyampaikan Beberapa Kebijakan Tentang Pencegahan Dan penanganan Penyakit Unggas ini Yang memang Kelihatannya Belakangan ini Apa namanya Kalau Kita lihat Di media Memang Kasus-kasus Outbreak Itu tidak terlalu Banyak Beritanya Mungkin Karena Tertutupi oleh COVID-19 Atau Memang Upaya-upaya Yang sudah dilakukan Oleh kita Itu Dapat Cukup efektif Untuk Mencegah Terjadinya Wabah Khususnya Penyakit Pada Unggas Berapa menit Jadi saya diberikan Waktu Pak Moderator Waktunya Berapa menit Nanti Karena ini Jumlahnya Cukup banyak Slide-nya Saya akan Ringkas Baik Langsung Ke slide Berikutnya Saja Jadi Ini Nanti Saya akan Meliputi Tentang Penyakit Unggas Kemudian Bagaimana Prinsip Dan Pengendalian Khususnya Untuk Avia Influenza Yang Sampai Saat Ini Menjadi Penyakit Hewan Strategis Di Indonesia Yang Prioritas Kemudian Bagaimana Prediksi Tentang Penyakit Penyakit Yang Ada Yang Lain Silahkan Lanjut Ke slide Berikutnya Ada Banyak Tadi Sudah Disebutkan Beberapa Penyakit Pada Ungkas Ini Baik Itu Penyakit Viral Maupun Penyakit Bakterial Yang Bersifat Jamur Atau Mikal Dan Penyakit Parasit Ada Tidak Kurang Dari Sekian Penyakit Yang Menjadi Perhatian Kita Bersama Ke Berikutnya Nah Disini Yang Menjadi Perhatian Pemerintah Dikelompokkan Beberbagai Penyakit Sebenarnya Penyakit Hewan Meluar Strategis Ada 25 Dimana Yang 23 Itu Ada Di Indonesia Dan Yang Sisanya Ada Masih Bersifat Eksotik Atau Belum Ada Di Indonesia Nah Yang Terkait Dengan Unggas Ini Yang Masuk Ke Dalam Penyakit Hewan Gula Strategis Yang Ditangani oleh Pemerintah Secara langsung Pada Saat Ini Adalah Penyakit Apian Influenza Karena Penyakit Apian Influenza Ini Juga Bersifat Geonosis Inilah Menjadi Perhatian Namun Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Banyak Penyakit Penyakit Unggas Yang Lainnya Yang Memang Penting Menjadi Perhatian Kita Bersama Namun Sampai Saat Ini Beberapa Penyakit Yang Ada Di Indonesia Khususnya Yang Pada Unggas Ini Memang Baik Itu Ditangani Oleh Sektor Swasta Maupun Pemerintah Juga Ikut Langsung Terlibat Atau Yang Tidak Langsung Terlibat Kemudian Sreit Berikutnya Menenai Prinsip Terkait Prinsip Dan arah Kebijakan Pengendalian Dan Perantasan Apian Influenza Di Indonesia Lanjut Berikutnya Jadi Sebenarnya Prinsip Dan arah Kebijakan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Apian Influenza Ini Juga Bisa Berguna Dan Sebagian Diterapkan Untuk Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Penyakit Unggas Lainnya Yaitu Satu Kita Harus Mencegah Masuknya Media Pembawa Virus Apian Influenza Kedalam Wilayah Indonesia Ini Salah Satunya Tugas Dari Karantina Kemudian Yang Kedua Mengendalikan Dan Memberantas Virus HPAI Pada Sumbernya Jadi Mengendalikan Beratas Pada Sumbernya Ini Menjadi Tugas Baik Itu Langsung Dari Dijian PKH Maupun Dari Daerah Kemudian Tiga Memutus Rantai Penyebaran Virus Apian Influenza Ini Melalui Penguasa Lalu Lintas Melalui Desinfeksi Vaksinasi Dan Terusnya Kemudian Meminimalisir Risiko Terjadinya Mutasi Virus HPAI Atau Highly Patogenik Apian Influenza Jadi Kita Juga Harus Bagaimana Mengurangi Risiko Adanya Mutasi Karena Virus Avian Influenza Ada Termasuk Virus Yang Sangat Mudah Terjadi Mutasi Kemudian Mencegah Penularan Virus HPAI Dari Unggas Manusia Nah Ini Juga Depan Bagian Yang Terpenting Karena Bersifat Genosis Mempertahankan Wilayah Kompartemen Yang Bebas Dari HPAI Atau Highly Patogenik Avian Influenza Kemudian Yang Terakhir Adalah Secara Komprehensif Dan Perkelanjutan Semua Upaya-upaya Terkebut Terus Dilakukan Dengan Melibatkan Sebagai Pihak Yang Berkait Lanjut Selain Berikutnya Bagaimana Strategi Pengendalian Avian Influenza Ini Ada Strategi Utama Dan Ada Strategi Penunjang Lanjut Berikutnya Yang Menjadi Strategi Utama Yang Pertama Adalah Deteksi Jadi Bagaimana Kita Bisa Mendeteksi Cepat Apabila Ada Kejadian Penyakit Apabila Influenza Pada Unggas Kemudian Melaporkan Dan Merespon Dengan Cepat Deteksi Early Report Dan Early Respon Itu Yang Menjadi Hal Yang Paling Utama Kemudian Yang Kedua Penerapan Bioscurity Bagaimana Menjaga Kandang Menjaga Tempat Beterna Kita Hewan Kita Untuk Tidak Terinfeksi Oleh Virus Apabila Influenza Kemudian Tentunya Melakukan Vaksinasi Dengan Tujuan Untuk Memberikan Pengebalan Kepada Unggas Sehingga Apabila Terekspos Oleh Virus Atau Terpapar Virus Tidak Terjadi Infeksi Kemudian Yang Keempat Adalah Bagaimana Menerapkan Sistem Jona Dan Kompartemen Yang Bebas Apabila Influenza Jadi Kalau Kita Mau Membebaskan Seluruh Wilayah Indonesia Itu Sangat Sulit Karena Begitu Luasnya Begitu Banyak Populasi Dan Sebarang Penyakit Apabila Ini Sudah Menyebar Sangat Luas Sehingga Kita Menerapkan Strategi Melalui Jonning Atau Kompartemen Dimana Jona Ini Melibatkan Satu Wilayah Yang Dibebaskan Oleh Kita Atau Bahkan Lebih Kecil Skupe Yaitu Satu Farm Atau Dua Farm Melalui Sistem Kompartementalisasi Bebas Apabila Influenza Kemudian Disamping Itu Kita Harus Terus Memonitor Kondisi Virus Yang Beredar Di Lapangan Apakah Virus Tersebut Masih Sama Dengan Virus Yang Sebelumnya Atau Sudah Mengalami Mutasi Nah Ini Melalui Kegiatan Surveillance Secara Epidemiologi Kita Bisa Memperkirakan Nanti Risiko-risiko Apa yang Dapat Terjadi Samping Itu Untuk Mencegah Penyebaran Dari Daerah Yang Sudah Terkena Atau Endemis Ke Daerah Yang Memang Masih Bebas Itu Ada Pengawasan Lalu Lintas Lalu Lintas Disini Adalah Tentunya Baik Itu Hewan Unggas Mampu Produknya Atau Media Lain Yang Bisa Membawa Virus Apian Lintas Samping Itu Tentunya Penataan Sanitasi Rantai Pasar Unggas Yang Merupakan Jalur Dimana Terjadi Pergerakan Unggas Dari Satu Wilayah Ke Wilayah Lain Itu Dilakukan Apa Namanya Peningkatan Sanitasi Artinya Contohnya Misalnya Di Life Bird Market Atau Di Pasar Unggas Hidup Dilakukan Penataan Sanitasi Sehingga Tidak Menjadi Sentra Selain Sentra Ayam Juga Sentra Penyakit Selain Berikutnya Yang Penunjangnya Yaitu Tentunya Dengan Melakukan KIE Komunikasi Informasi Dan Edukasi Sehingga Masyarakat Dan Seluruh Pihak Yang Terkait Dapat Memahami Apa Itu Penyakit Apian Pemerintah Kemudian Upaya Apa Yang Bagaimana Caranya Mengendalikan Dan Mencedah Penyakit Ini Disamping Itu Tentunya Harus Didukung Dengan Adanya Legislasi Atau Peraturan Perundangan Apabila Ada Satu Hal Yang Memang Harus Wajib Dilakukan Dan Ada Yang Harus Wajib Tidak Boleh Dilakukan Disinilah Pentingnya Ada Nanti Yang Disebut Public Private Partnership Atau Pemerintah Baik Dengan Swasta Tentunya Baik Dengan Masyarakat Slide Berikutnya Disini Ada Kunci Sukses Untuk Vaksinasi Yang Disebut Kunci Sukses Vaksinasi Tiga Tepat Jadi Vaksinasi Ini Memang Akan Sangat Menolong Untuk Melakukan Pengembalan Pada Hewan Khususnya Pada Penyakit Apian Influenza Ini Ada Tiga Strategi Yaitu Vaksin Tepat Jadwal Waktunya Tepat Dan Teknik Vaksin Tepat Artinya Tiga Tepat Tepat Waktunya Tepat Vaksin Dan Tepat Teknik Pelaksanaannya Nah Disini Ini Menjadi Suatu Istilah Yang Harus Disosialisasikan Karena Memang Ada Yang Melakukan Vaksinasi Tapi Vaksin Tidak Tepat Ada Juga Yang Melakukan Vaksinasi Tapi Jadwal Tidak Sesuai Sehingga Tidak Efektif Dan Seterusnya Kemudian Ada Juga Yang Melakukan Vaksinasi Namun Teknik Vaksinasinya Yang Tidak Tepat Juga Sehingga Bisa Terjadi Vaksinasi Yang Tidak Efektif Tidak 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 Disini Misalnya Vaksinasi Tentunya Diharapan Yang Sudah Teregistrasi Yang Sudah Teruji Kemudian Menerapkan Penanggung Vaksin Yang Melalui Rantai Dingin Vaksin Sehingga Terjaga Kondisinya Tidak Menurun Kualitasnya Kemudian Jadwal Jadi Disini Dianjurkan Tiga Kali Sebelum Bertelur Dan Dua Kali Terutama Untuk Unggas Ketelur Atau Layer Kemudian Tekniknya Tentunya Harus Tepat Bagaimana Cara Melakukan Vaksinasinya Menyuntikannya Kemudian Menggunakan Peralatannya Penanganan Penanganan Unggasnya Sendiri Karena Memang Ada Beberapa Yang Keberatan Melakukan Vaksinasi Karena Takut Terjunggu Ayam Atau Unggas Dan Juga Tentunya Ada Kerjasama Tim Yang Baik Untuk Melaksanakan Vaksinasi Karena Kalau Kita Bicara Unggas Itu Dalam Satu Populasi Atau Vlock Yang Dibel Bisa Harusan Keberatan Ribuan Lanjut Ke Slide Berikutnya Nah Disini Kita Bicara Bioscurity Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Disamping Adalah Vaksinasi Kebersihan Dan Juga Yang Penting Adalah Bioscurity Dimana Bioscurity Bioscurity Ini Sampai Kepada Si Hewan Target Jadi Bagaimana Upaya Yang Harus Dilakukan Ini Di Dalam Hal Penyakit Unggas Ini Khususnya Avian Influenza Ini Ada Yang Kita Kenal Dengan Bioscurity Tiga Jona Karena Ini Bioscurity Yang Dianggap Paling Ideal Baik Itu Untuk Apa Namanya Yang Skala Nengah Atau Skala Kecil Atau Mikro Nah Ini Bisa Mampu Mengurangi Penggunaan Antimikrobas Sebanyak 40% Dan Desinfektan 30% Pada Ternak Ungas Jadi Dengan Menerapkan Bioscurity Tiga Jona Kita Membagi Wilayah PAM Tersebut Menjadi Tiga Jona Yaitu Jona Yang Yang Apa Namanya Yang Merah Jona Kuning Dan Jona Hijau Dimana Pada Jona Hijau Itu Meliputi Seluruh Lokasi Pertanakannya Sedangkan Jona Kuning Adalah Wilayah Yang Jadi Pembatas Antara Jona Merah Dan Jona Hijau Jona Hijau Dimana Ada Area Luar Batas Antara Media Pentaminan Dan Pertanakan Itu Sendiri Jadi Nanti Kalau Bergerak Antara Jona Itu Yang Sifatnya Dari Daerah Kokor Pemberti Itu Harus Melalui Berbagai Proses Sterilisasi Atau Pembertihan Lanjut Ke Slide Berikutnya Nah Manfaat Penerapan Bioscurity Adalah Untuk Melindungi Unggas Kita Dari Berbagai Penyakit Jadi Tidak Hanya Apian Influensis Saja Seperti Tadi Saya Sampaikan Kemudian Kita Menginginkan Kita Selalu Memperoleh Satu Produksi Yang Stabil Dari Unggas Yang Kita Pihara Itu Jaminan Dari Produk Hasil Ternak Yang Kita Lakukan Penerapan Bioscurity Ini Akan Menjadi Sesuatu Hal Yang Menjadi Nilai Tambah Bagi Kita Misalnya Dengan Telah Diterapkannya Sertifikasi PAM Melalui Sertifikasi Kompartemen Bebas Penyakit Misalnya Karena Dia Sudah Menerapkan Bioscurity Yang Tepat Kemudian Juga Bisa Menghindar Dari Penyakit Geonosis Karena Dengan Bioscurity Yang Baik Tentunya Pelaku Atau Petugas Yang Ada Di Kandang Bisa Terhindar Dari Infeksi Kemudian Keamanan Dan Kenyaman Lingkungan Di Ketika FAM Dan Tentunya Akhirnya Akan Menambah Profit Bagi Karena Lanjut Ke Slide Berikutnya Disini Ini Adalah Peta Yang Menggambarkan Kompartemen Kompartemen Atau FAM Yang Sudah Dilakukan Kompartemen Bebas Penyakit Apian Influenza Hampir Di Jawa Dan Sumatera Sudah Banyak Sudah Ada Sekian Ratus Yang Sudah Disertifikasi Kompartemen Bebas Apian Influenza Karena Melalui Sertifikasi Bebas Apian Influenza Ini Kompartemen Tersebut Sampai Bisa Mengekspor Unggasnya Keluar Negeri Karena Kalau Kita Ingin Menjual Unggas Keluar Negeri Dan Produknya Itu Semua Negara Hampir Mencaratkan Harus Dari Negara Yang Bebas Namun Karena Kita Tidak Punya Status Negara Bebas Dari Apian Influenza Maka Kita Lakukan Kompartemen Bebas Dan Ini Diakui Prinsip Ini Oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia Atau OII Sehingga Negara-negara Lain Bisa Menerima Export Dari Produk Unggas Indonesia Ke Negaranya Melalui Kompartemen Kualisasi Bebas Ini Dilanjut Ke Selain Berikutnya Ini Yang Dilakukan Pada Sektor Satu Dan Dua Yang Sudah Kebanyakan Dilaksanakan Kompartemen Jadi Ini Tujuannya Untuk Mengendalikan Dan Membrantas Penyakit AI Menjamin Agar Unggas Dan Produk Unggas Yang Dihasilkan Aman Berkualitas Kemudian Mencogah Penyebaran Penyakit Akan Prensa Terutama Melalui Perdagangan Baik Unggas Dan Produknya Dan Yang Penting Tadi Saya Sampaikan Memfasilitasi Perdagangan Hewan Antara Negara Ewan Dan Produk Antara Negara Melalui Export Kemudian Sasarannya Memang Di awal Ini Lebih Banyak Ke Breeding PAM Kemudian Apa Namanya Hatchery Kemudian Komersial Yang Skala Besar Namun Tidak Menutup Kemungkinan Beberapa PAM Yang UMKM Bisa Sebenarnya Dilakukan Kompartemen Bebas AI Apabila Bisa Menerapkan Bioscurity Yang Baik Dan Memenuhi Saran Lanjut Ke Slide berikutnya Manfaat Sertifikasi Kompartemen Bebas AI Saya kira Tadi Sudah Beberapa Disampaikan Bahwa Dengan Menerapkan Sertifikasi Tersebut Maka Didorong PAM Untuk Melakukan Bioscurity Yang Ketat Dan Juga Tentunya Secara Berkaitan Harus Menerapkan Praktek Manajemen Kesehatan Unggas Yang Benar Kemudian Juga Peningkatan Status Kesehatan Unggas Yang Lebih Baik Itu Aman Tidak Adanya Virus Di sana Kemudian Tingkat Penyakitnya Tentunya Akan Tengah Rendah Dan Kematian Ini Juga Akan Redah Dimana Food Conversion Rasiannya Tentunya Akan Lebih Baik Kemudian Juga Meminimalisir Penggunaan Antibiotik Yang Dapat Berisiko Membawa Kuman Menjadi Resisten Sehingga Apabila Terjadi Infeksi Itu Bisa Sulit Diobati Karena Itu Dengan Bioscurity Yang Baik Maka Penggunaan Antibiotik Akan Sangat Menurun Sehingga Nanti Apabila Memang Kalau Ada Kasus Penyakit Infeksius Karena Bakteri Antibiotik Masih Efektif Dan Isien Kemudian Jaminan Atas Sertifikasi Tersebut Dari Pemerintah Bahwa FAP Tersebut Bebas Lensa Sehingga Nanti Tidak Diperlukan Lagi Setiap Peniriman Harus Diuji Laboratorium Bebas AI Sehingga Dengan Adanya Hasil Uji Dengan Adanya Hasil Sertifikat Kompartemen Bebas AI Tersebut Dalam Yang Cantumkan Dalam Selat Terang Kesehatan Maka Sudah Bisa Dilaluitas Selalu Selalu Harus Menuji Setiap Sipping Lanjut Ke Slide Berikutnya Ini Adalah Data Jumlah Perusahaan Yang Sudah Mendapatkan Sertifikat Kompartemen Bebas AI Ada Banyak Saya Kira Sudah Tuhan Ratusan Sebenarnya Lanjut Ke Slide Berikutnya Nah Ini Adalah KIE Komunikasi Informasi Dan Edukasi Yang Kita Sebarkan Publikasikan Untuk Siapapun Masyarakat Terkait Dengan Kesehatan Punggas Saya Kira Ini Banyak Sudah Dipublikasikan Terutama Di Online Ini Merupakan Kerjasama Pembuatannya Kerjasama Antara Kementerian Pertanian FAO Dan USA Lanjut Ke Slide Berikutnya Tadi Kita Banyak Bicara Tentang Penyakit Apian Influenza Selanjutnya Mungkin Ini Kita Bicara Mengenai Penyakit Punggas Yang Lainnya Sebenarnya Ada Banyak Tadi Ada Kesteldi Sisku Boroh Ada CRD Dan Sebagainya Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Berkait Dengan Penyakit Tersebut Kita Bisa Lihat Nanti Di Buku Manual Yang Kita Pernah Terbitkan Itu Manual Penyakit Unggas Yang Mudah Mudahan Ini Masih Update Walaupun Mungkin Ini Penerbitannya Agak Lama Ini 2014 Kalau Tidak Salah Namun Ada Beberapa Nanti Yang Menjadi Tambahan Informasi Terbaru Penyakit Pada Unggas Terutama Penyakit Yang Tidak Masuk Di Dalam Penyakit Penyakit Hewan Mular Strategis Nah Bapak Ibu Sekalian Mungkin Menjadi Satu Penyakit Yang Memang Harus Ditangani Secara Khusus Dengan Tentunya Dilakukan Oleh Pemerintah Maka Sebenarnya Bisa Diusulkan Dari Para Peternak Melalui Asosiasi Asosiasi Seperti Misalnya Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia Dari Para Peternak Dan Untuk Menjadi Pertimbangan Dimasukkan Kedalam Penyakit Hewan Mular Strategis Tentunya Dengan Didukung Oleh Data Data Kasus Penyakit Tersebut Baik Itu Tingkat Bahayanya Yang Misalnya Bisa Joonosis Juga Tingkat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Penyakit Itu Kemudian Lanjut Ke Berikutnya Kebijakan Yang Terkait Dengan Pengendalian Resistensi Antimikroba Saya Mungkin Nanti Agak Lebih Cepat Ini Sebagaimana Kita Ketahui Pak Presiden Sudah Melulakan Instruksi Sejak Tahun 2019 Melalui Pres Nomor 4 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendefeksi Dan Merespon Wabah Penyakit Dan Pandemi Global Serta Kedaruratan Nuklir Biologi Dan Kimia Jadi Pada Saat Itu Sudah Ada Impress Tersebut Yang Damanahkan Untuk Melakukan Peningkatan Kemampuan Tadi Implementasi Dari Permentaan Nomor 14 Kalau Kita Lihat Ada Permentaan Nomor 14 Tentang Kelarangan Antibiotik Sebagai Growth Promoter Itu Adalah Salah Satu Upaya Juga Untuk Peningkatan Kemampuan Kita Untuk Mencegah Terjadinya Permasalahan Yang Ditimbulkan Adanya Resistensi Antimikroba Nah Ini Khususnya Yang Sudah Lama Puluhan Tahun Seluruh Dunia Melakukan Pemanfaatan Antimikroba Atau Antibiotik Sebagai Pemacu Pertumbuhan Atau Sebagai Growth Promoter Nah Sehingga Telah Disadari Itu Semua Seluruh Dunia Mulai Menerapkan Pelarangan Untuk Penggunaan Antibiotik Atau Antimikroba Ini Sebagai Growth Promoter Di Indonesia Melalui Permintaan 14 Itu Pelarangan Sudah Dimulai Per 1 Januari 2018 Jadi Sejak Itu Diterbitkan 2017 Diberikan Kesempatan Untuk Masa Transisi Dan Diberlakukan 1 Januari 2018 Nah Ini Dari Mana Pengaturan Ini Tentunya Melalui Berbagai Proses Baik Itu Berdasarkan Hasil Survei Dari Penggunaan Antimikrobial Atau Antimikrobial Use Di Berapa Provinsi Kemudian Survei AMR Atau Antimikrobial Resisten Pada Berbagai Tempat Kemudian Selain Survei Dibahas Di Berbagai Fokus Group Discussion Baik itu Di Pemerintah Maupun Dengan Stakeholder Sehingga Seluruhnya Terlibat Seperti Melalui Asosiasi Obat Hewan Asosiasi Perunggasan Kemudian Asosiasi Producean Makanan Tenak Dan Seterusnya Untuk Menerbitkan Permintan 14 Tersebut Saya kira Juga Dengan Para Akademisi Melalui Stadium General Dan Sebagainya Kita Mesosialisasikan Permintan Tersebut Kemudian Selanjutnya Juga Dilakukan Penerbitan Publikasi Yang Merupakan Bagian Dari KIE Komunikasi Informasi Dan Edukasi Melalui Promosi Di Media Masa Dan Sosial Kemudian Sebagai Tindak Lanjutnya Disusul Dengan Penerbitan Petunjuk Teknis Bagaimana Menggunakan Antibiotik Yang Dicampur Pakan Sebagai Untuk Pengobatan Jadi Bukan Untuk Pemacu Pertumbuhan Tapi Hanya Untuk Pengobatan Yang Pemakaian Terbatas Waktunya Tidak Diberikan Secara Terus Menerus Sepanjang Hidup Unggas Tersebut Tapi Dibatasi Hanya Satu Sampai Dua Minggu Untuk Memberantas Penyakit Untuk Mengobati Kemudian Tentunya Sebagai Konsekuensinya Dilakukan Pengawasan Pengawasan Yang Melibatkan Bagi itu Pengawas Tupakan Maupun Pengawas Obat Kewan Di Daerah Inilah Merupakan Satu Rangkaian Dari Implementasi Permintaan Nomor 14 Al-2017 Slide Berikutnya Kemudian Ini Saya kira Ringkasan Yang Tadi Sudah Dijelaskan Mengenai Pengendalian Antimikrobial Resisten Ini Jadi Ada Yang Namanya National Action Plan Atau Rencana Aksi Nasional Setiap Negara Diharuskan Mempunyai Rencana Aksi Nasional Untuk Baik itu Menghilangkan Maupun Mengurangi Penggunaan Antimikroba Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Dan Aturannya Tidak Sesuai Dengan Kebutuhannya Jadi Kalau Memang Tidak Sangat Diperlukan Baiknya Tidak Menggunakan Antimikroba Disinilah Saya kira Yang penting Kita Pahami Bersama Bahwa Beberapa Antimikroba Itu Memang Sangat Penting Digunakan Untuk Menangani Penyakit Yang Sifatnya Sangat Kritikal Pada Manusia Sehingga Itu Tidak Boleh Digunakan Di Hewan Ini Juga Merupakan Satu Hal Yang Perlu Kita Pahami Bersama Disini Ada Beberapa Peraturan Baik Tadi Permintaan 11 Sudah Disampaikan Kemudian Juga Ada Keputusan Dirjen Tentang Nisemakan Terapi Yang Tadi Sudah Disampaikan Juga Namun Disini Ada Yang Penting Bahwa Dalam Penyusunan Pedoman Untuk Apa Namanya Penggunaan Antibiotik Yang Benar Yang Sesuai Dengan Peruntukannya Atau Prudent Use Antimikrobial Kita Bekerjasama Dengan Berbagai Pihak Baik Itu Dengan FAO Kemudian Juga Secara Global Juga Kita Mengikuti Apa Yang Sudah Dirumuskan OLEA Dan WHO Lanjut Ke Serai Berikutnya Recana Aksi Nasional Untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba Ini Disusun Bersama Sama Untuk Indonesia Baik Itu Berdebatan Kementerian Pertanian Kesehatan Kementerian Lingkungan Hidup Bahkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Juga Disini Ada Badan POM Pengawasan Obatan Makanan Kemudian FAO FWHO Ada Juga Dari Mewakili Dari LSM Yaitu Sipas Lanjut Ke Slide Berikutnya Ini Untuk Rencana Aksi Nasional Pengendalian Antimikroba Resisten Yang Tahun 2020 Sampai 2024 Ada Visi Dan Misinya Saya Tidak Usah Bacakan Seluruhnya Namun Intinya Semua Melibatkan Berbagai Sektor Yang Dilaksanakan Melalui Pendekatan One Health Satu Satu Kesatuan Kesehatan Hewan Kesehatan Jadi Kesehatan Hewan Manusia Lingkungan Satwa Liar Yang disebut One Health Lanjut ke Slide berikutnya Tujuan Strategisnya Juga ada Nanti silahkan Dibaca Saja Tapi saya Menggarisbawahi Bahwa Membangun Tata Kelola Dan Koordinasi Terpadu Antara Kementerian Dan Lembaga Dan Pemerintah Daerah Termasuk Juga Melibatkan Masyarakat Saya kira itu menjadi tujuan penting Yang harus dilaksanakan Untuk Pengendalian resistensi antimikroba tersebut Jadi baik itu di kedokteran manusia Maupun di kedokteran hewan Satwa liar Itu perlu ada Suatu kerjasama Tata Kelola Koordinasi Yang bisa Nanti untuk Mengendalikan AMR ini Sehingga Nanti akan Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman AMR Dan bisa Melakukan Perubahan Perilaku Masyarakat Jadi kalau Beberapa Masyarakat Bahkan Ada yang sudah Berani Membeli antibiotika Sendiri Dan Menggunakannya Sendiri Nah ini yang Saya kira Harus Dicegah Terjadinya Tujuan strategisnya Ada beberapa Yang mungkin sudah Terlewat Tadi Kembali ke slide Jadi tujuan strategis Pertamanya Meningkatkan Kesadaran Pemahaman AMR Melalui program Komunikasi Informasi Dan Pelatihan Untuk Semua sektor Baik itu Di manusia Hewan Ikan Bahkan Di tanaman Jadi mungkin Ada yang kaget Bahwa antibiotik Itu juga Digunakan Di tanaman Ada ya Bahkan Di infus Ada beberapa Pohon di infus Dengan antibiotik Jadi itu juga Merupakan satu hal Yang mungkin Belum kita kenal Tapi Sudah ada Sudah banyak Bahkan Di berbagai negara Yang menggunakan Antibiotika Untuk Infuskan Ke tanaman Strategi yang kedua Lanjut Berikutnya Mohon maaf Bapak Fajar Waktu lima menit lagi Oke Baik Saya persingkat Meningkatkan Pengetahuan Dan bukti ilmiah Melalui surveillance Dan penelitian Jadi memang Harus ada bukti ilmiahnya Bagaimana kita Mengendalikan AMRI ini Tidak sembarang Nanti melarang Penggunaan Namun tidak dasari Oleh Aspek-aspek ilmiah Lanjut ke Serai berikutnya Serai tiga Penerapan Tindakan sanitasi Dan hajin Dari termasuk Bioskuriti Kemudian Pencegahan Dan pengendalian infeksi Jadi kalau Kita sudah bersih Bersih Sudah Bioskuriti Diterapkan Penyakit infeksi Akan menurun Sehingga penggunaan Antibiotika Juga akan Menurun Baik itu Di seluruh sektor Di manusia Hewan Dan Sertualiar Lingkungan Bahkan di tanaman Juga seperti ini Lanjut Ke slide berikutnya Yang keempat Mengoptimakan Penggunaan Antibiotika Secara bertanggung jawab Melalui Penggunaan Yang bijak Untuk Baik itu Untuk Pencegahan Pengendalian Resistensi Antimikroba Lanjut ke slide berikutnya Yang kelima Membangun Investasi Yang berkelanjutan Jadi Perlu ada Satu investasi Untuk Melakukan Pengendalian AMR ini Yaitu Melalui Misalnya Dalam hal Tata cara Pengobatannya Metode Diagnostiknya Ada Vaksin Baru yang ditemukan Yang dulu Yang belum ada Vaksinnya Terutama Vaksin Bakteri Itu Ditemukan Vaksin Sehingga Tidak Perlu Antibiotika Kemudian Yang penting Lagi Adalah Mencari Menemukan Alternatif Sebagai Antimikroba Misalnya Untuk Kemacu Pertumbuhan Sekarang Sudah Banyak Herbal Ada Prebiotik Probiotik Enzim Dan sebagainya Yang bisa Dimanfaatkan Berikutnya Yang keenam Membangun Tata kelola Tadi Saya kira Sudah Disampaikan Koordinasi Terpadu Dan sebagainya Sehingga Dicapailah Suatu Kondisi Yang optimal Dimana Pengendalian Antimikrobia Resisten Ini Bisa Menghasilkan Suatu Hal Yang Signifikan Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Menjadi Suatu Hal Yang Diangkat Jadi Isu Dunia Sehingga Memang Seluruh Negara Harus Mengikuti Dan Melaporkan Perkembangan Hasil Dari Rencana Aksi Nasional Yang Sudah Diterapkan Bapak Ibu Sekalian Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Ini Mudah-mudahan Ini Nanti Memberikan Gambaran Terhadap Kebijakan Dari Pencegahan Dan Penanganan Penyakit Unggas Karena Kenapa Ada Dikaitan Dengan Antimikrobia Resisten Karena Memang Penggunaan Antimikroba Ini Juga Banyak Digunakan Di Peternakan Unggas Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Saya Kira Di Negara-negara Lain Mudah-mudahan Ini Terima Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima Terima Kasi Bapak Fajar Atas Peparannya Yang Sangat Lengkap Tadi Dijelaskan Bahwa Tujuan Pelarangan EGB Adalah Untuk Menjaga Resistensi Antimikroba Karena Kedepan Faktor Keamanan Tangan Juga Harus Lagi Diperhatikan Karena Mengancam Nyawa Manusia Kemudian Untuk Menjaga Penyakit Juga Harus Dilakukan Dengan Biosekurity Khususnya Tujuan Strategis Dalam Pengendalian AMR Baik Untuk Narasumber Berikutnya Ini Juga Tidak Kalah Menarik Ya Untuk Narasumber Berikutnya Bapak Doktor Ewan Gewinda Sipit Tempat Tanggal Lahir Surabaya 19 November 1955 Jabatan Saat Ini Direktur Utama PT Tekat Mandiri Citra Bandung Untuk Email Nya Bisa Dilihat Ya Kemudian Riwayat Pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlang Surabaya Riwayat Pekerjaan Sangat Inspiratif Ini bagi Generasi Muda Untuk Bisa Menari Beliau Tahun 84-85 Beternak Ayam Broiler 86-96 Di PT Sambih Pharma Terakhir Sales Manager 96-2000 Marketing Manager PT Bio Tekat Mandiri Citra Ini bagi Generasi Muda Menari Pak Goinda Berkarir Dari Bawah Sampai Direktur Usama Riwayat Organisasi Fakil Ketua PDHI Jabar I Dari Tahun 2005-2015 Ketua Asohi Panggila Jawa Barat 2010-2020 Ketua Bidang Organisasi Asohi Pusat Untuk Motohidup Jangan Pernah Berhenti Berkarya Yang Bermanfaat Bagi Umat Kepada Bapak Kewinda Sipid Waktu Dan Tempat Disilahkan Untuk Waktu Pemaparan 20 Menit Terima kasih Saya ingin Koreksi Tadi Saya bukan Marketing Dari Bio Farma Jadi Di Koreksi Jadi Berno Farma Terima kasih Kepada Panitia Pecelenggara Dari Polti Indonesia Saya ucapkan Banyak Terima kasih Atas Kesempatannya Kemudian Saya mohon Ijin Kepada Bapak Direktur Pak Wajar Pak Rekan Narasumber Yang lain Prof Wayan Kemudian Bu Yeni Dan Pak Heri Pertama Saya mohon Ijin Untuk Mewakili Ketua Umum Kami Dr. Hewan Irawati Mari Yang mana Hari ini Beliau Mendelegasi Kepada Saya Untuk Menyampaikan Makan Dari Di Acara Polti Indonesia Ini Yaitu Masa Jepan Industri Batewan Oke Selamat pagi Semuanya Para Serta Oke Ini Bahan Pokok Bahasan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Nah Jadi Di Kacamata Pemantauan Solving Kepada Teman-teman Pertanak Atau Customernya Nah Berikutnya Untuk Pertemuan Tatap Muka Begitu Mudahnya Sebelum Pandemi Setiap Tahun Pasar Obat Hewan Tumbuh Mengikuti Pertumbuhan Industri Pertanakan Jadi Senang Biasa Bertumbuh Kalau Sebelum Pandemi COVID-19 Program Biosecurity Ya Seperti pada Umumnya Sudah kita Tak Ketahui Nah Sekarang Permasalahannya Pada saat Masa Pandemi COVID-19 Ini Bahwa Ternyata COVID-19 Ada Memaksakan Kita Sebagai Pelaku Usaha Bisnis Obat Hewan Ini Antara Lain Bahwa Tenaga Lapangan Sudah Tidak Bisa Melakukan Kunjungan Atis Ataupun Sebagai Problem Solver Di Customer Karena Adanya Pembatasan Sebaran Dari COVID-nya Sendiri Berikutnya Muncul Peluang Gitu Ya Jadi Dalam Kali Ini Dari Yang Akan Disampaikan Oleh Bagaimana Kita Meng-capture Peluang Jadi Salah Satunya Selama Masa Pandemi Ini Muncul Peluang Baru Dimana Kita Memangkan Teknologi Informatika Yaitu Adanya Webinar Digital Marketing Telemarketing By Phone Dan Sebagainya Sehingga Transaksi Itu Masih Memungkinkan Demikian Pula Ada Kekhawatiran Bahwa Di Tahun 2020 Ini Mungkin Pertumbuhannya Bisa Mengarah ke Negatif Apalagi Ekonomi Makro Di Indonesia Maupun Dunia Juga Mencerminkan Seperti Ini Jadi Argumen Dari Kamis Dari Asohi Itu Salah Satunya Populasi Di Broiler Mungkin Aja Bisa Ada Penurunan Demikian Pula Khusususnya Di Babi Itu Adanya Permasalahan Yang Masih Belum Terkontrol Dan Terkendali Adanya ASF Sehingga Menyebabkan Penurunan Populasi Dari Babi Tapi Sebaliknya Bagi Pelaku Bisnis Itu Ini Juga Masih Adanya Peluang Dimana Penggunaan Desinfektan Dan Imunomodulator Mungkin Saja Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Rekan Kita Di Pertanakan Babi Nah Satu Yang Masih Menjanjikan Pada Saat Pandemi Itu Adalah Produk-produk Inovasi Produk-produk Inovasi Dan Pasar Ekspor Juga Masih Menjanjikan Nah Ini Yang Perlu Dimanfaatkan Oleh Para Pelaku Pasar Industri Badewan Demikian Pula Saat Pandemi Itu Program Biosekuriti Semakin Ketat Jadi Sudah Terukur Bahwa Dengan Pada Saat Asohi Berbagi Berbagi Kepedulian Dengan Adanya Penyerahan Hampir Keseluruh Cabang Asohi Di Indonesia Itu Ada 17 Cabang Itu Semua Berbagi Produk Disinfektan Ini mencerminkan Bahwa Biosekuriti Itu Juga Menjadi Tumpuan Harapan Pada Saat Masa Pandemi Ini Nah Ini Merupakan Cermin Bahwa Walaupun Ada Masalah Ada Tekanan Permasalahan Tapi Kalau Kita Mau Mencari Jalan Itu Pasti Ada Ya Next Berikutnya Adalah Tantangan Penyakit Pasca Tiga Tahun Pelarangan AGP Jelas Disini Bahwa Penyakit Pada Ugas Khususnya Masih Didominasi Oleh Penyakit Saluran Pencernakan Di Antaranya Koksidiosis Necrotic Enteritis Kolibacillosis Dimana Penyakit-penyakit Semua Bisa Mengganggu Produktiviti Dari Ugas tersebut Jadi Ini Demikian pula Kalau Tantangan Kedepan Seperti yang Disampaikan oleh Bapak Direktur Kita Bahwa Penyakit Pada Paltri Itu Masih akan Tetap Didominasi Antara Lain Kalau Yang Virus Ya NT Neocastal Disis Infection Stron Kritis IBD AI IBH Yang Tadi Malah Yang Difokus Kenoleh Bapak Direktur Adalah Masalah AI Bakteri Itu Antara Lain Adalah Kolibacillosis CRD Nod Necrotic Enteritis Protosua Koksidiosis Lipositosonosis Parasit Kalau Yang Dari Parasit Helmetiasis Babi Ya Kita Sama-sama Sudah Mewaspadai Adalah Penyakit Apian Swain Favor Pada Sapi Yang Laten Tetap Adalah Antara Dan Druselosis Next Next Slide Ketiga Dampak Kebijakan Pelarangan Penggunaan Kolistin Kebijakan Ini Sudah Kita Tidak Bisa Mendiskusikan Kembali Bahwa Ini Adalah Mutlak Yang Sudah Berlaku Yang Tadi Sudah Disinggung Bapak Direktur Juga Efektif Per 1 Juli Bahwa Penggunaan Kolistin Sudah Dilarang Peredaran Dan Penggunaannya Jadi Ini Sudah Final Keputusannya Nah Maka Kami Dari Asohi Itu Masih Bisa Memberikan Satu Gambaran Bahwa Masih Ada Alternatif Bahwa Untuk Menggantikan Penggunaan Kolistin Ini Antara Lain Adalah Amoxicilin Neomisin Spectronimisin Lenkomisin Fluoroquinolone Dan Sulfonamid Demikian Muncul Peluang Baru Antara Lain Adalah Produk-produk Imunoterapi Probiotik Obat Alami Asidifier Dan Lain Lain Nah Disini Perlu Kita Selaraskan Dari Pemikiran Dari Asohi Bahwa Yang Disebut Pengganti Jelas Itu Adalah Kelompok Antimikrobal Hanya Saja Hendaknya Tetap Kita Berkomitmen Untuk Menyelaraskan Dengan Kebijakan Yang Sudah Dibuat Tadi Oleh Pemerintah Bahwa Penggunaan Jadi EMU Itu Harus Dipahami Dengan Sangat Agar Tidak Menimbulkan AMR Nah Jadi Disinilah Kata-kata Bapak Direktur Tadi Hendaknya Yang Bijak Nah Kita Tetap Bisa Menggunakan Antimikroba Tapi Hendaknya Yang Bijak Jadi Kita Tidak Boleh Begitu Gampang Memberikan Antibiotik Kepada Ternak-terak Kita Karena Ekses Dari Hasil Produksi Ternaknya Akan Sampai Ke Manusia Juga Maka Hendaknya Kita Coba Munculkan Produk-produk Yang Lebih Ramah Lebih Bisa Diterima Oleh Lingkungan Antara Lain Seperti Ini Lain Produk-produk Immunoterapi Probiotik Kopat-kopat Alami ACDV Dan lain Sebagainya Next Masukan Kepada Pemerintah Untuk Kemajuan Industri Obat Dewan Jadi Kami Dari ASOHI Ingin Memberikan Masukan Kepada Pemerintah Antara Lain Agar Kelancaran Proses Implementasi Semua Peraturan Yang Diberlakukan Oleh POH Antara Lain Ijin Usaha Registrasi Produk Regime Mungkin Ijin Ekspor Dan Lain Lain Sebagainya Yang Bisa Menyemangati Yang Bisa Menggairahkan Usaha Di bidang Industri Obat Dewan Ini Mohon Kiranya Itu Bisa Dibuat Selancar Mungkin Agar Kami Sebagai Asosiasi Yang Mewadai Pelaku Bisnis Obat Dewan Bisa Selaras Dengan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Yang Kedua Yang Sudah Menjadi Pencanangan Di Kementerian Kita Adalah Perihal Gerakan Tiga Kali Ekspor Atau Gerati Ekspor Nah Disini Kiranya Masukan Dari Asohi Sekiranya Pemerintah Mohon Bisa Mendukung Untuk Menjemput Peluang Ekspor Ini Tanpa Dukungan Pemerintah Rasanya Pelaku Bisnis Ini Juga Masih Ada Beberapa Keterbatasan Jadi Sekiranya Pemerintah Hendaknya Bisa Mengulurkan Tangan Kepada Pelaku Bisnis Ini Agar Bisa Segera Bersama-sama Pemerintah Merealisasikan Grati Eks Ini Itu Adalah Masukan Yang kedua Berikutnya Adalah Hendaknya Coba Dilakukan Suatu Upaya Untuk Melakukan Harmonisasi Peraturan Di pusat Dan Daerah Ini Masih Banyak Kendala Sekiranya Nanti Di pusat Ada Aturan A Di Daerah Bisa Tidak A Atau Bukan A Inilah Mohon Kiranya Adanya Harmonisasi Sehingga Nanti Apa Yang Disuarakan Atau Yang Diterapkan Ditetapkan Di pusat Itu Di daerah Bisa Menjemput Dan Langsung Mengimplementasikan Ini Harapan Dari Asohi Kemudian Yang Keempat Adalah Melibatkan Asohi Dan Stakeholder Terkait Dalam Penyusunan Kebijakan Atau Peraturan Agar Lebih Sinkron Nah Ini Mohon Kiranya Dari Asohi Itu Diberikan Kesempatan Yang Selama Ini Sudah Berjalan Hubungan Antara POH Dengan Asohi Yang Sangat Baik Mudah-mudahan Kedepan Akan Semakin Lebih Baik Lagi Agar Setiap Kali Penyusunan Kebijakan Itu Asohi Bisa Dilibatkan Mudah-mudahan Nanti Akan Terjadi Sinkronisasi Yang Lebih Baik Ini Masukan Dari Asohi Yang Keempat Berikutnya Next Masukannya Kelima Adalah Ini Yang Sudah Sudah Seperti Wabah Ini Jadi Gelaten Sudah Endemis Ini Jadi Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Obat Dewan Secara Online Nah Ini Mohon Kiranya Pemerintah Menyiapkan Suatu Perangkat Agar Peredaran Obat Dewan Yang Dijual Secara Online Itu Bisa Dikendalikan Agar Semua Itu Yang Diedarkan Adalah Produk-produk Yang legal Jadi Bukan Permasalahan Online Tapi Yang pasti Adalah Legal Legalitas Dari Peredaran Produk Obat Dewan Tersebut Jadi Entah Itu Adalah Dari Perusahaan Yang legal Atau Produknya Yang legal Nah Jadi Disini Banyak Hal Juga Kita Tidak Tahu Perusahaannya Itu Legal Atau Ilegal Demikian Pula Produknya Ada Yang Belum Teregistrasi Berikutnya Adalah Peredaran Obat Dewan Yang Tidak Teregistrasi Jadi Ini Mohon Kiranya Dari Pemerintah Itu Berkenan Bersama-sama Asohi Untuk Melakukan Pengawalan Ataupun Pengawasannya Kepada Teman-teman Yang Mengedarkan Produk-produk Yang Belum Teregistrasi Karena Ini Akan Merupakan Bom Waktu Nantinya Dari Kebijakan Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Direktur Bahwa Penggunaan Opat-opatan Itu Hendak Yang Bicak Khususnya Antibiotika Jadi Opat-opat Yang Tidak Teregistrasi Ini Tidak Tertutup Kemungkinan Juga Ada Yang Memiliki Komposisi Antibiotik Kemudian Berikutnya Adalah Edukasi Dan Pengawasan Penggunaan Medicated Fit Dan Antibiotika Di Lapangan EMU Nah Ini Juga Tapi Tadi Yang Sudah Disampaikan Bapak Direktur Juga Ini Bahwa Edukasi Dan Pengawasan Penting Karena Medicated Fit Itu Tadi Yang Disampaikan Beliau Adalah Hanya Sementara Terbatas Kurang Lebih Dua Minggu Nah Ini Kalau Tidak Ada Pengawasan Berarti Itu Mungkin Saja Bisa Terjadi Penyimpangan Nah Untuk Itu ASUHI Mengusulkan Sekiranya Adanya Edukasi Dan Pengawasan Yang Sustain Yang Sustain Untuk Teman-teman Yang Memang Menggunakan Nah Sehingga Tata Kendali Dan Pengawasan Antibiotika Yang Di Lapangan Untuk Pelaku Yang Menggunakan Antibiotik Tadi Itu Bisa Diawasi Sehingga Kualitas Daripada Ternak Tadi Akan Memiliki Mutu Yang Baik Usulan Yang Terakhir Adalah Ini Besar Harapan Dari Pia ASOI Agar Anggota Kami Itu Bisa Mendapatkan Satu Support Agar Bisa Mengembangkan Industrinya Masing-masing Yaitu Antara Lain Mohon Kiranya Pemerintah Bisa Memfasilitasi Kerjasama Penelitian Antara Perguran Tinggi Litbang Kementerian Dan Industri Serta Hilirisasinya Nah Jadi Ini Ini Mestinya Sangat Menentukan Masa Depan Pertanakan Kita Dan Industri Obat Hewan Indonesia Karena Dengan Kita Sudah Mendahulukan Kita Sudah Mulai Memanfaatkan Penelitian Penelitian Yang Dilakukan Di Perguran Tinggi Di Litbang Kementerian Mestinya Satukan Iscayaan Di Industri Obat Hewan Kita Itu Akan Memiliki Produk-produk Yang Sangat Strategis Dan Tepat Guna Semuanya Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Apalagi Nanti Kalau Sudah Ada Kerjasamanya Hilirisasinya Langsung Dikelola Oleh Masing-masing Perusahaan Nah Ini Adalah Sebuah Sebuah Terobosan Atau Pengembangan Pengembangan Teknologi Pengobatan Di Indonesia Yang Berbasis Dari Penelitian Berbasis Dari Research Jadi Kita Tidak Hanya Me Too Tapi Kita Harus Mulai Masuk Ke Research Ini Sangat Menentukan Sehingga Tadi Yang disampaikan oleh Bapak Direktur Itu Kemungkinan Akan Terselesaikan Ternak Pengendalian Jadi Proyeksi Proyeksi Obat Dewan Tetap Kita Masih Optimis Walaupun Ada Kebijakan Kebijakan Karena Masih Ada Cara-cara Yang lain Pengembangan Alternatif Produk Peganti AGP Kombinasi Antibiotik Seperti Obat Alami Yang Tadi Sampaikan Juga Alami Enzim Probiotik Prebiotik Essential Oil Vaksin Penyakit Bakteri Imunoterapi Dan Lain-lain Ini Masih Banyak Peluang Dari Industri Atau Pelaku Bisnis Obat Dewan Ini Jadi Proyeksi Bisnis Obat Dewan Tahun 2012 Saya Kira Masih Baik Next Next Pak Pak Next Slide Kemudian Berikutnya Adalah Obat Untuk Hewan Kesayangan Peluang Berkembang Seiring Minat Masyarakat Membeli Hewan Nah Disini Juga Tampaknya Masih Sangat Prospek Untuk Menjadi Proyeksi Bisnis Obat Dewan Di 2001 Oleh Teman-teman Pelaku Bisnis Ini Demikian Pula Yang Akan Masuk Ke Bisnis Obat Dewan Silahkan Ini Masih Besar Bisnis Di Masa Pandemi Maupun Pasca Pandemi Ini Untuk Dewan Persayang Ini Peluangnya Tubuh Besar Kemudian Kebijakan Gerakan Tiga Kali Ekspor Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Berarti Dihara Dapat Mendorong Peningkatan Ekspor Obat Dewan Program Kerjasama Penelitian Antara Perguruan Tinggi Dengan Industri Serta Hilirisasi Hasil Pertanyaan Ini Juga Merupakan Proyeksi Bisnis Yang Harus Kita Lakukan Terobosan Terobosan Seperti Ini Supaya Kita Tidak Terperangkap Bahwa Dengan Dilarang NGP Dilarang Kolisin Pengendara Penggunaan Antibiotik Itu Seolah-olah Akan Menyurutkan Peluang Pasar Padahal Sebenarnya Tidak Karena Populasi Ayam Kalau Betul-betul Ayam Tadi Itu Sehat Kemudian Imun Sistem Tubuh Ayam Itu Juga Baik Maka Dengan Dibatuh Diagnose Ayam Tepat Diharapkan Ayam Akan Tubuh Sehat Dengan Kualitas Yang Terbaik Ya Oleh Karena Itu Kita Harus Benar-benar Mengawal Peredaran Produk Yang Kurang Bisa Dipertanggungjawabkan Yaitu Produk Yang Belum Diregistrasikan Saya Kira Demikian Itu Koreksi Besisnya Maka Pesan Kami Dari Asohi Mohon Bantuan Dari Teman-teman Peserta Bahwa Mari Kita Sama-sama Stop Peredaran Obat Dewan Ilegal Terima Kasih Terima Kasih Pak Guinda Atas Paparan Yang Sangat Detel Jadi Beberapa Tadi Saya Cata Kata Kuncinya Untuk Penyakit Saluran Pencernaan Masih Akan Berpeluang Untuk Hadir Lagi Di Tahun 2021 Seperti Ene Kolibasilosis NDAI Dan Sebagainya Kemudian Peluang Peluang Baru Akibat Adanya Pelarangan Kolistin Ini Memang Peluang Untuk Pengembangan Produk Imunosupratis Probiotik Obat Alami Asib Fire Dan Lain Lain Kemudian Masukan Kepada Pemerintah Untuk Peraturan Ijin Usaha Semoga Semakin Dipermudah Harmoni Peraturan Di Pusat Daerah Kemudian Pemerintah Diharapkan Mampu Memfasilitasi Kerjasama Penelitian Kemudian Proyeksi Di Tahun Depan Pertumbuhan Obat Hewan Masih Tergantung Dengan Kondisi Pertumbuhan Keternakan Jadi Kalau Keternakan Tubuh Obat Hewan Pasti Tumbuh Alternatif Pengganti SGB Masih Berpeluang Besar Dikembangkan Kemudian Yang Terakhir Stop Obat Hewan Ilegal Kita Lanjut Ke Narasumber Berikutnya Ini Yang Saya Sering Panggil Beliau Dengan Begawan Begawan Kesehatan Lunggas Profesor Dokter Dokter Hewan Iwayan Dewi Bawan Kunti Kuruk Ilum Fitinya Bisa Ditampilkan Kurikulum Vite Profesor Wayan Wibawan Ini Jabatan Saat Sini Dosen Guru Besar Kedokteran Hewan IPB University Email Bisa Dilihat Di Layar Iwayat Pendidikan S1 Dan S2 Masih Di Kampus Yang Sama Kedokteran Hewan IPB University S3 Di Kedokteran Universitas Jerman Kemudian Riwat Pekerjaan 99-2007 Wakil Bidang Akademik Dan Kemahtiswaan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University 2007-2010 Tekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University Riwat Organisasi Ketua Komisi Kesehatan Unggas Nasional Kemudian Komisi Ahli Kesehatan Hewan Komisi Ahli Masjala Indonesia Dan Konsultan Industri Perunggasan Mengucapkan terima kasih Kepada Poltri Dan kawan-kawan Yang memberikan Kesempatan Kepada kami Di sini Untuk Mengisi Satu acara Yang menurut saya Sangat penting Berkaitan dengan Proyeksi Tentang Penyakit Penyakit Khususnya Penyakit Unggas Penyakit 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 Pada Ayam Pada Kondisi Sekarang Ini Kalau saya Lihat dari Paparan Pertama Kemudian Apa namanya Pak Erwin Pak Gowinda Sibit Itu Nyambung sekali Dengan Apa yang Saya akan Paparkan Di sini Jadi Saya diberikan Amanah Untuk Mengulas Sedikit Mengenai Kesehatan Saluran Percenaan Sebagai Pertahanan Tubuh Yang pertama Dalam Menopang Keajagan Produksi Itu kira-kira Ininya Baik Kenapa Tidak Mau gerak Oke Nah Kalau kita Perhatikan Karena Tadi Saya diminta Untuk Membahas Tentang God Health Jadi Kalau kita Lihat Kedudukan God Health Dalam Sistem Produksi Dia Menempati Suatu Lingkaran Tentu Jadi Ibaratnya Sebagai Mosaik Dia Menempati Satu Posisi Di sini Di samping Hal-hal Lain Yang Juga Sangat Penting Perannya Jadi Artinya Apa God Health Ini Salah Satu Faktor Yang Turut Andil Di dalam Memelihara Keajagan Produksi Jadi Ibaratnya Seperti Mosaik Dia Menempati Satu Posisi Tertentu Dalam Keseluruhan Sistem Nah Pada Saat ini Saya ingin Mengajak Para Pemirsa Semua Dimanapun Berada Untuk Memperhatikan Posisi God Health Dalam Komponen Besar Ini Nah Mengapa Kemudian Kesehatan Saluran Pencernaan Itu Menjadi Penting Nah Ini Barangkali Ada Tiga Yang Utama Yang Saya ingin Sampaikan Disini Tentu Masih Ada Yang Lain Tapi Tiga Ini Adalah Hal Yang Saya Pikir Sangat Penting Pertama Di Saluran Pencernaan Sebenarnya Terjadi Proses Pencernaan Pakan Jadi Ini Proses Pencernaan Pakan Supaya Bisa Dimanfaatkan Nutrien Nutriennya Setelah Terjadi Penyerapan Jadi Pencernaannya Disitu Dengan Bantuan Enzim Khususnya Nanti Ada Peran Hati Sebagai Kelenjar Apa Namanya Pencernaan Yang Besar Dan Kemudian Terjadi Penyerapan Nutrien Kalau Disini Tidak Bagus Jangan Mengharapkan Penyerapan Nutrien Itu Bagus Jadi Ini Pertama Sangat Penting Kedua Saluran Pencernaan Itu Adalah Sebagai Barrier Primer Dalam Infeksi Karena Dia Merupakan Permukaan Tubuh Yang Kita Harus Jaga Supaya Intak Karena Pintu Gerbang Penyakit Itu Cukup Besar Peluangnya Di Perantarai Oleh Luka Atau Lesio Yang Terjadi Di Sepanjang Saluran Pencernaan Nah Ini Seperti Misalnya Tadi Adanya Kolibasilosis Adanya Salmonilosis Adanya Koksidiosis Adanya Entritis Nekrotikan Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Sebagai Pembuka Pintu Gerbang Infeksi Berbagai Macam Penyakit Ikutan Jadi Ini Tugas Kita Adalah Bagaimana Menjaga Keintakan Dari Saluran Pencernaan Kemudian Yang Ketiga Tubuh Itu Kemudian Diberi Keistimewaan Karena Di Sana Ada Banyak Ancaman Maka Di Sepanjang Usus Halus Itu Ada Mekanisme Kekebalan Khususus Tersendiri Dalam Menjalankan Fungsinya Atau Menopang Fungsinya Sebagai Barrier Primer Tadi Supaya Mampu Menolak Infeksi Dengan Keberadaan Sel-sel Tertentu Ada Sel Goblet Kemudian Peristaltic Dan Lain Sebagainya Jadi Sebenarnya Secara Alamiah Itu Diberi Dia Keistimewaan Seperti Itu Nah Lebih Lanjut Kalau kita Perhatikan Saya Ingin Mengajak Para Pemirsa Mungkin Agak Dalam Sedikit Jadi Sementara Ini Kita Harus Pahami Bahwa Saluran Pencernaan Itu Seperti Selongsong Jadi Saluran Pencernaan Itu Permukaan Tubuh Bukan Sesuatu Yang Ada Merupakan Bagian Dari Dalam Tubuh Tidak Tapi Dia Merupakan Permukaan Tubuh Ini Penting Dipahami Mengapa Disebut Permukaan Tubuh Karena Dia Menghasilkan Lendir Jadi Dia Merupakan Modifikasi Dari Kulit Kalau Di Ikan Masih Ada Lendir Kalau Disini Begitu Dia Melekuk Baru Ada Lendir Jadi Sebenarnya Selaput Lendir Itu Atau Mukosa Ini Di Sepanjang Selongsong Saluran Pencernaan Ini Adalah Merupakan Permukaan Tubuh Nah Ini Penting Nah Kemudian Ada Satu Mekanisme Tertentu Di Selongsong Ini Karena Dia Bagian Luar Maka Mudah Sekali Berbagai Macam Mikroba Masuk Kedalam Selongsong Itu Secara Fisiologis Natural Di Selongsong Itu Supaya Untuk Menjaga Eksistensinya Secara Alamiah Memang Sudah Ada Dari Sononya Given Bahwa Disana Ada Mikroba Mikroba Baik Kira-kira 85% Dan Ada Potensi Mikroba Mikroba Nyelek Cuman Jumlahnya Lebih Sedikit 15% Kira-kira Seperti Itu Apa Artinya Ini Artinya Selama Kita Bisa Menjaga Proporsional Ini Kesehatan Saluran Pencernaan Is Oke Jadi Tetap Ada Potensi Tapi Dalam Mekanisme Ini Ada Dua Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Nah Sebenarnya Di dalam Pemakaian Antibiotik Sebagai Growth Promoter Sebenarnya Kan Mengatur Ini Diberi Antibiotik Karena Banyak Yang Baik Oke Lah Yang Jahat Mati Yang Baik Juga Ada Yang Mati Tapi Karena Yang Baik Ini Lebih Banyak Sebagian Masih Hidup Dan Nanti Pada Waktu Berkembang Dia Tidak Mempunyai Kompetisi Maka Kemudian Itulah Dia Mempunyai Efek Nantinya Dia Seolah Antibiotik Itu Sebagai Growth Promoter Yang Sebenarnya Di dalam Rangka Pengaturan Biom Ini Supaya Tetap Dalam Kondisi Seperti Ini Jadi Tadi Benar Apa yang Dikatakan Oleh Dokter Hewan Sibit Bahwa Harus Ada Pemikiran Lain Dalam Usaha Kita Menjaga Supaya Biom Ini Bisa Terjaga Nah Kemudian Mana Bakteri-bakteri Yang Baik Itu Bakteri-bakteri Yang Baik Itu Pada Umumnya Dia Disebut Sebagai Bakteri Penghasil Asam Asam Organik Rantai Pendek Atau Lebih Populer Disebut Sebagai Kadang-kadang Bakteri Asam Laktat Jadi Bakteri-bakteri Penghasil Asam Sedangkan Bakteri-bakteri Patogen Itu Ada Yang Disebut Dengan Enteropatogenik E. coli Jadi E. coli Patogen Yang Ada Dalam Pencernaan Salmonella Dan Terutama Nanti Apa Namanya Yang Ikut Memperparah Kondisi Itu Munculnya Entritis Nekrotikan Yang Disebabkan Oleh Clostridium Jadi Secara Potensial Ketiga Bakteri Ini Atau Beberapa Bakteri Patogen Lain Itu Sudah Ada Di Dalam Pencernaan Ada Potensi Nah Kapan Dia Muncul Kalau Nah Ini Jadi Ini Mungkin Ada Satu Istilah Ada Yang Disebut Dengan Korum Sensing Dan Ada Yang Disebut Dengan Korum Quensing Apa Itu Korum Sensing Jadi Bakteri 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 Jahat Itu Baru Bisa Mengekspresikan Sifat Jahatnya Kalau Dia Dalam Posisi Korum Artinya Korum Itu Apa Jumlahnya Bisa Terpenuhi Dengan Cara Apa Dengan Cara Dia Mempunyai Komunikasi Satu Sama Lain Komunikasinya Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Senyawa Yang Secara Umum Kemudian Disebut Sebagai Auto Induser Disini Sebenarnya Dalam Auto Induser Disini Sebenarnya Masalah Apa Masalah Resistensi Itu Muncul Jadi Kalau misalnya Korum Itu Tidak Pernah Tercapai Resistensi Itu Bisa Dicegah Nah Maka Dari Itu Supaya Bakteri Jahat Ini Tidak Korum Maka Ada Peran Bakteri Baik Ini Untuk Menghasilkan Sesuatu Supaya Mengganggu Kerja Auto Induser Jadi Supaya Signal HP Nya Tidak Keganggu Siapa Yang Mengganggu Itu Adalah Bakteri Bakteri Yang Baik Dia Mengganggu Dengan Mekanisme Dengan Beberapa Mekanisme Semua Mekanisme Tadi Itu Kemudian Disebut Sebagai Korum Quensing Jadi Ada Korum Sensing Yang Dimiliki Bakteri Jahat Supaya Dia Bisa Korum Menyebabkan Ekspresi Patogen Tapi Kemudian Bakteri Yang Baik Ini Tidak Relak Dia Akan Mengeluarkan Juga Produk Tertentu Mekanisme Tertentu Yang Kemudian Melawan Supaya Korum Sensing Itu Tidak Jalan Itu Disebut Dengan Korum Quensing Dengan Berbagai Cara Bakteri 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 Ini Kemudian Mempunyai Sifat Dia Bakteri Bakteri Yang Jahat Ini Pada Umumnya Tidak Suka Asam Tidak Suka Suasana Usus Itu Bersifat Asam Dia Lebih Suka Kalau Agak Basah Nah Maka Dari Itu Bakteri Bakteri Baik Ini Yang Kemudian Bisa Juga Disebut Sebagai Probiotik Alami Yang Memang Secara Alami Yang Ada Di Dalam Saluran Pencernaan Dia Menghasilkan Asam Asam Organik Tertentu Apakah Butirat Propionat Dan Lain Sebagainya Yang Salah Satunya Itu Berfungsi Sebagai Asidifier Disamping Aktivitas Lain Yang Secara Langsung Mendukung Kualitas Saluran Pencernaan Memperbaiki Proliferasi Sel Mukosa Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Ini Bahasa Inggrisnya Jadi Saya Sertakan Disini Bisa Dibaca Inggrisnya Kira-kira Apa yang Seperti Saya Katakan Tadi Ini Juga Ada Gambarnya Tapi Saya Ingin Menunjukkan Jadi Sebenarnya Antara Corum Pencer Dan Corum Sensing Ada Sesuatu Saling Menyeimbangkan Saling Menyeimbangkan Jadi Kayak Begini Jadi Bakteri Baik Dan Bakteri Buruk Bertinju Seperti Begini Jadi Bakteri Yang Baik Berusaha Untuk Menekan Supaya Jangan Bakteri Jahat Terlalu Besar Tumbuhnya Dengan Corum Quensing Bakteri Bakteri Bisa Menyebabkan Penyakit Bisa Menyebabkan Resistensi Bisa Menyebabkan Demikian Dan lain Sebagainya Kalau Dia Mencapai Korum Korum Inilah Yang Kemudian Dicoba Dihambat Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Di dalam Pertumbuhan Kita Katakan Saya Ambil Satu Contoh Misalnya Di Brailler Itu Pertumbuhannya Luar Biasa 40 Gram Dalam Satu Minggu Menjadi 200 Gram Atau Di Dalam Ayam Layer Keajagan Produksi Itu 90% Kalau Kami Misalnya Memantau Di Jumlah Layer Yang Lebih Kecil 90% Bisa Sampai 30 Minggu Atau Lebih Bahkan Nah Ini Artinya Apa Artinya Terjadi Kerja Sel Yang Sangat Tinggi Kerja Sel Yang Sangat Tinggi Ini Berkaitan Dengan Metabolisme Sangat Tinggi Yang Cenderung Menghasilkan Radikal Bebas Maka Seperti Disampaikan Mungkin Hal-hal Seperti Anti Radikal Bebas Atau Disebut Dengan Antioxidan Ini Menjadi Penting Vitamin C Vitamin E Selenium Kurkumin Dan Lain Sebagainya Itu Menjadi Pilihan Dalam Rangka Kita Menopang Kerja Sel Sel Yang Sangat Luar Biasa Beratnya Nah Selanjutnya Ini Hampir sama Yang saya Katakan Tadi Nah Ini Jadi Mikroba Yang Baik Ada Secara Alamiah Mikroba Jahat Juga Demikian Nah Maka Kemudian Disinilah Ada Beberapa Hal Yang Tadi Saya Sampaikan Inilah Satu Peluang Yang Tadi Dikatakan Oleh Pak Dokter Hewan Sibit Goinda Bahwa Ini Juga Satu Peluang Jadi Bukan Hanya Antibiotik Saja Tetapi Juga Peluang Peluang Ini Masih Sangat Terbuka Apakah Nanti Bekerja Di Prebiotik Apakah Di Probiotik Apakah Di Posbiotik Silahkan Termasuk Tadi Disampaikan Adalah Tindakan Tindakan Lain Satu Inovasi Lain Yang Tadi Disilahkan Oleh Dokter Sibit Itu Sebagai Imunoprofilaksi Misalnya Pemampatan Imunoglobulin Apakah Itu Dari Susu Apakah Itu Dari Telur Silahkan Saja Terhadap Bakteri Bakteri Yang Jahat Tadi Ini Juga Satu Peluang Yang Mungkin Bisa Dikarap Selanjutnya Kalau kita Lihat Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Mengenai Gut Health Dia Mempunyai Posisi Seperti Itu Gut Health Sangat Berkaitan Dengan Penyerapan Nutrisi Adanya Short Chain Fatty Acid Kemudian Ada Asam Asam Organik Yang Berfungsi Sebagai Asidifier Bisa Berfungsi Sebagai Penopang Proliferasi Sel Sel Mungkosa Usus Sehingga Lebih Intak Lebih Mudah Terjadi Penyerapan Di Dalam Suatu Yang Komplek Jadi Dia Nanti Akan Berpengaruh Terhadap Kesehatan Saluran Pencernaan Terhadap Kekebalan Dan Terhadap Penekanan Bakteri-Bakteri Patogen Jadi Disini Sebenarnya Digamarkan Secara Utuh Peran Dimana Kita Bisa Melakukan Aktifitas Katakanlah Misalnya Disini Oh Apakah Nanti Anda Bekerja Di Asidifier Apakah Bekerja Di Immunostimulan Apakah Bekerja Di Probiotik Dan Prebiotik Postbiotik Ini Apakah Langsung Memberikan Probiotik Kedalam Saluran Pencernaan Jadi Silahkan Jadi Disinilah Sebenarnya Strategi-strategi Yang bisa kita kembangkan Sesuai dengan Kondisi yang kita Hadapi Masing-masing Di lapangan Jadi Sebenarnya Kalau kita Lihat Peran Dari Pre, Pro, Dan Postbiotik Itu adalah Begini Satu Dia itu Menginduksi Proliperasi Sel Mukosa Usus Kemudian Kedua Memperbaiki Kualitas Fili Usus Ketiga Dia Mengefektifkan Penyerapan Nutrien Tentu Nanti Kalau sudah Efektif FGR Akan Turun Kemudian Dia Juga Berfungsi Sebagai Bakteriostatik Kadang-kadang Bisa juga Sebagai Bakteri Fidal Kemudian Juga Prebiotik Ini Bisa Memiliki Peran Sebagai Imunostimulan Atau Imunomodulator Karena Komponen-komponen Bakteri Yang mengandung Ligan Atau Glukan Bisa Jadi Juga Disana Ada Yang Disebut Dengan CPG Island Jadi Satu Potongan Nukleotid Yang Dimiliki Oleh Bakteri Yang Bisa Berfungsi Sebagai Imunostimulan Bisa Jadi Juga Seperti Itu Tapi Ini Kita Harus Explore Peluang-peluang Seperti Ini Dan Sudah Barang Tentu Nanti Akan Mendukung Produksi Antibody Dan Kemudian Mendukung Proses Clearance Mikroba Oleh Kerja Sel Sel Pagosid Yang Bagus Jadi Ini Kira-kira Posisi Dari Kesehatan Saluran Cerna Berkaitan Dengan Mikroba Yang Hidup Di Sana Yang Sebut Kita Biom Dengan Ekses Atau Dengan Konsekuensi Aktivitas Biologi Yang Dimiliki Oleh Mikroba Mikroba Yang Ada Di Dalam Saluran Pencerna Itu Itu Dengan Demikian Jadi Bisa Saya Simpulkan Bahwa Saluran Cerna Yang Kurang Sehat Itu Ibarat Membukanya Terbukanya Pintu Gerbang Masuknya Penyakit Kemudian Saluran Saluran Cerna Yang Sehat Dan Baik Dalam Hal Ini Adalah Mulus Usus Tumbuh Dengan Baik Luas Usus Bertambah Penyerapan Nutrien Efisien Dan Efektif Itu Konsekuensinya Dengan Kemudian Excess Berikutnya Multiple Multiplayer Efek Selanjutnya Kemudian Mikroba Usus Yang Seimbang Jadi 85% Baik Berperan Di Dalam Menopang Keajegan Atau Kekontinuan Kesehatan Saluran Cerna Jadi Kemudian Penggunaan Pre Pro Post Biotik Dalam Menjaga Kesehatan Saluran Cerna Barangkali Ini Perlu Diperhitungkan Dipilih Disesuaikan Dengan Kondisi Masing-masing Di Lapangan Kemudian Pemanfaatan Substansi Yang Memiliki Peran Sebagai Hepatoprotektor Jadi Yang Mendukung Fungsi Hati Itu Juga Suatu Alternatif Untuk Menjaga Kesehatan Kelenjar Yang Terbesar Di Dalam Saluran Pencernaan Dan Kemudian Yang Terakhir Berangkali Imunoprofilaxis Tadi Disampaikan Oleh Dr. Hewan Govinda Gibit Seperti Boleh Mau Menggunakan IGY Atau Mau Menggunakan Yang Lain Silahkan Tapi Hal-hal yang Berkaitan Dengan Imunoprofilaxis Terhadap Agen-agen Patogen Pada Saluran Pencernaan Ini Juga Merupakan Salah Satu Barangkali Hal Yang Bisa Digunakan Dalam Dalam Rangka Menopang Kesehatan Saluran Cernak Dan Menopang Keajegan Produksi Dari Ayam-ayam Yang Kita Pelihara Demikian Berangkali Sebagai Pengantar Diskusi Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Biasa Eri Wabila Hidupi Kualidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Payan Atas Paparanya Yang Sangat Detil Jadi Kesimpulannya Dari Paparan Prof. Payan Ini Yang Pertama Saluran Cernak Yang Kurang Sehat Adalah Pintu Gerbang Penyakit Mikrokursus Yang Seimbang 85% Baik Yang Sangat Peran Penting Dalam Kesehatan Saluran Cernak Kemudian Penggunaan Pre-pro Dan Post-biotik Dalam Menjaga Kesehatan Seperti Hepatoprotektor Bial Alternatif Lain Menjaga Pujar Pujar Percanaan Dan Yang Terakhir Immunoproxy Laksis Dengan EGY Spesies Terhadap Agen Hepatogen Pada Saluran Pencermaan Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Untuk Informasi Bagi Para Peserta Yang In Bertanya Bisa Menuliskan Di Room Chat Dengan Format Yang Sudah Kami Tentukan Oleh Panitia Selanjutnya Untuk Naras Sumber Berikutnya Dr. Hewan Hari Wahyudi Tempat Tanggal Lahir Surabaya 4 Oktober 1969 Pekerjaan Technical Service Manager Paltry East Area PT. Buhringer Inglehem Indonesia Untuk Riway Pendidikan 85-88 Di SMA Negeri 2 Surabaya 88-95 Papua Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Surabaya Ini Satu Alpamater Dengan Pak Ku Yudas Siwit Tadi Pekerjaan 93-95 Asisten Dokter Hewan Di Klinik Fauna Medika Surabaya 96-2006 Technical Service PT. Romy Indokrima Vetcom 2006-2012 Technical Advisor Pfizer Enamal Heart 2012-2016 Territory Manager PT. Buhringer Inglehem Indonesia Dan 2016- Pesat ini Teknik Service Manager Valtry PT. Buhringer Inglehem Indonesia Motoh hidup Musus Satu terlalu Banyak Teman Seribu Terlalu Sedikit Bunggo Pada Dokter Hewan Hari Wah Yudi Waktu Pemaparan 20 Minit Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Tentang 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 Imunosupresi Yang Disebabkan Oleh Gumburo Atau IBD Dan Marex Kebetulan Tadi sudah Disingkung Sama Dokter Gogo Winda Bahwa IBD Salah satu Penyakit Yang Kedepannya Akan Lebih Ada Muncul Di Tantangan Untuk Pemeliharaan Ayam Baik Broiler Maupun Layer Next Saya Akan Coba Untuk Memamparkan Bahwa IBD Kenapa Menjadi Penting Karena Memang Ini Penyakit Yang Lama Pertama Kali Ditemukan Di Tahun 62 Di Desa Gumburo Yang Tahu Di Amerika Sana Dan Penyakit Penting Di Seluruh Dunia Secara Ekonomi Sangat Merugikan Baik Di Broiler Di Layer Maupun Di Breeder Terutama Untuk Mengganggu Terjadinya Kualitas DOC Yang Kurang Bagus Brogeni Yang Kurang Bagus Lalu Sekali Lagi Ini Immunosuppressi Jadi Sifatnya Immunosuppressi Sangat Penting Untuk Untuk Ditanggulangi Karena Memang Performance Dari Peliharaan Kita Dari Ayam Ayam Yang Kita Pelihara Itu Sangat Tidak Optimal Kalau Terjadi Immunosuppressi Next Ini Saya Kira Teori Aja Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Poin Ketiga Dimana Sifatnya Tidak Beramplop Virusnya Sehingga Sangat Resisten Sebenarnya Ini Sangat Gampang Untuk Diberantas Dicegah Nanti Berikutnya Akan Disampaikan Mungkin Biosecurity Jadi Jadi Ini Bertahan Selama 52 Hari Dalam Air Pakan Dan PSS Sifam Bertahan Selama 122 Hari Setelah Terjadinya Outbreak Lalu Sensitif Terhadap Semua Kalau Secara Alami Secara Murni Dia Hanya Diserang IPT Tiga Hari Puncak Kematian Mortalitinya Lalu Dalam Waktu Tiga Hari Kedepan Jadi Selama 6-7 Hari Sudah Rilis Sudah Habis Sudah Habis Tapi Di Lapangan Yang Saat Ini Terjadi Memang Kita Tidak Pernah Sering Kita Temui Bahwa Tidak Hanya IBD Yang Menyerang Tapi Sudah Ditumpangi Oleh Penyakit Yang Lain Tapi Secara Khusus Memang IBD Hanya Pola Kematian Hanya Tiga Hari Puncak Setelah Itu Tiga Hari Kemudian Sudah Habis Next Jadi Ini Pathotype Ada Delapan Dari Sekian Banyak Ini Di Dunia Tahun 2012 Saat saya Pertama Kali Bergabung Sama PT Boringer Kita Sudah Lakukan Istilahnya Survival Jadi Kita Kirim Sample Ke Lab Kita Yang Ada Di Belanda Apakah Sifat Dari Gumburo Yang Ada Di Indonesia Itu Bagaimana Ternyata Waktu Itu Hasilnya Keluar Bahwa Keluarnya Adalah VV IBD Very Virulent IBD Dan Ternyata Di Negara Tetangga Kita Malaysia Itu Sudah Ditemukan Varian Jadi Mungkin Untuk 8 Tahun Berikutnya Ini Tahun Sekarang Ini Maksud Saya Mungkin Di Kita Di Negara Kita Sudah Ada Virulent IBD Mungkin Profesor Wayan Nanti Kita Tambahkan Dan Memang Ini Yang Jadi Konsen Kita Kenapa IBD Sering Muncul Setelah Kita Lakukan Program Vaksinasi Macem-macem Biosecurity Tapi Masih Sering Terjadi Di Lapangan Next Jadi Gejala Klinisnya Ini Saya Kira Teman-teman Bapak Bapak Ibu Semua Sudah Paham Tapi Saya Sampaikan Memang Secara Kematian Kalau Kita Nampak Gejala Klinisnya Bahwa Puncak Mortalitinya Hanya 2-3 Hari Setelah Itu Hilang Lalu Ada Diare Putih Berak Kapur Istilahnya Daerah Yang Kebutian Lalu Subklinisnya Adalah Imunosuppressi Tadi Seperti Dicebutkan Perhoyan Ada Pertumbuhan Yang Lambat FCR Yang Buruk Lalu Yang Paling Jelek Lagi Adalah Respon Terhadap Vaksinasi Yang Lain Ini Kurang Bagus Karena Mangguburu Adalah Sifatnya Imunosuppressi Mungkin Itu Next Pak Jadi Sebenarnya Secara Form Secara Bentuk Dari Dari Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Ada Varian IBD Justru Yang Klasikal IBD IBD Klasik Ini Kita Sudah Sering Ketemu Di IBD Kita Sering Ketemu Karena Kematian Yang Ini Varian Yang Susah Karena Varian Itu Bahkan Tidak Menunjukkan Kedalam Mati Tapi Dia Menampilkan Performen Yang Buruk Dari Imunologi Status Imunologinya Jadi Ini Yang Perlu Kita Karena Kita Sedang Enak Kelihara Bebas IBD Ternyata Ada Serangan IBD Varian Ini Tidak Kita Sadari Tidak Kita Sadari Next Jadi Betapa Pentingnya Kita Untuk Next Untuk Diklik Lagi Jadi Ini Kejala Klinis Yang Tampak Bahwa Memang Secara Secara Umum Kita Tahu Bahwa Ada Bendaraan Di Otot Otot Dada Otot Paha Lalu Atropi Dari Timus Dan Spleen Terjadi Untuk VV IBD Next Jadi ini Next pak Ini next aja Kayaknya ini 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 Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Varian IBD Ternyata Secara Klinis Klinis Tidak Tampak Tapi Setelah Kita Necropsi Kita Post Mortem Kita Lakukan Beda Itu Terjadi Atropi Bursa Dimana Kita Lihat Di Gambar Bahwa Yang Sebelah Kiri Itu Atropi Pada Umur 20 Hari Umur Ayam Dibedah Dan Yang Sebelah Kanan Adalah Normal Jadi Kelihatan Sekali Bahwa Terjadi Pengecilan Atau Atropi Dari Bursa Di sini Ini Gambar Berikutnya Gambar-gambar Yang Mungkin Sudah Familiar Untuk Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Gambar-gambar Ini Sebenarnya Juga Pendaraan Dan Pembengkakan Bursa Bahkan Saat Kita Bedah Bursanya Ada Perkejuan Di Dalam Bursanya Bahkan Di Ginjalnya Juga Ada Tumpukan Asam Urik Petiki Di Otot Paha Next Nah Ini Kalau Kita Bedah Di Bursanya Ada Perkejuan Ada Perkejuan Bahkan Kalau Yang Lebih Parah Lagi Ada Pendaraan Sebenarnya Sudah Ada Gangguan Lalu Di Provennya Sendiri Ada Petiki Di Leher Proven Berbatasan Dengan Ventriculus Next Ini Ada Perak putih Diari yang putih Renal diari Kalau Bahasa Medisnya Dan Ini Gambar-gambar Yang Sama Dari Penampakan Bursa Ini Gambar Mungkin Bisa Kita Pelajari Bahwa Memang Strain Dari Berbagai Macem Virus IBD Bahkan Varian Itu Lebih Dekat Sama Luket Satu Pohon Sama 228E GM 97 Ini Untuk Referensi Next Ini Juga Bahwa Memang Varian Di Dunia Sudah Ada Diagnosanya Diagnosisnya Lewat PCR Ini Yang Kita Akan Berikutnya Adalah Vaksinasi Program Dimana Vaksinasi Program Untuk Masing-masing PAM Memiliki Spesifikasi Tersendiri Jadi Masing-masing PAM Sebenarnya Tidak Sama Tidak Ada Program Yang Bagu Untuk Vaksinasi IBD Ini Karena Tergantung pada Level Tantangan Lapangan Dimana Tantangan Lapangan Itu Apakah Ada VVIBD Atau Ada Strain Varian Karena Teman-teman Yang Di PAM Itu Mereka Ada Yang Lakukan Hanya Intermediate Hanya Intermediate Plus Atau Gabungan Intermediate Dan Intermediate Plus Bahkan Hot Strain Nah Di Disini Memang Itu Semua Didasarkan Pada Kondisi Lapangan Kondisi PAM Masing-masing Apakah Perlu Adanya Pemberian Vaksin Dari Jenis Yang Berbeda Lalu Standar Biosecurity Sama Masing-masing Penting Untuk Biosecurity Karena Tantangan Lapangan Untuk Ditekan Hanya Melewati Standar Biosecurity Yang Bagus Lalu Adanya Agen Imunosupresi Yang Lain Ini Pertanya Sudah Sudah Banyak Di Penjelasan Beliau Di Di Mana Namanya Di Media Maupun Di Seminar-seminar Sebelumnya Bahwa Memang Imunosupresi Dari Agen Misalnya Jamur Penyakit Yang Lain Virus Yang Lain Bakteri Bahkan Yang Mikoplasma Sudah Familiar Untuk Di Dunia Perungkasan Kita Lalu Yang Tidak Kala Penting Adalah Status DOC Dimana MAB Ini Berhubungan Dengan Program Vaksinasi IBD Di Breeder Kalau Vaksinnya Lengkap Saya Kira MAB Bagus Dan Umur Induk Ayam Juga Melentukan Status DOC Dimana MAB Tinggi Ata Rendah Dan Ini Juga Menentukan Program Vaksinasi Untuk Di Lapangan Saat DOC Baru Datang Diambil Titer MAB Baru Kita Gambaran Untuk Vaksinasi Jadi Kegagalan Vaksinasi Lagi-lagi Biosikuriti Yang Tidak Memadai Program Vaksinasi IBD Di Breeder Bagus Atau Tidak Lengkap Atau Tidak Lalu Vaksinasi MAB Tadi Bisa Menentukan Vaksinasi Umur Berapa Cara Vaksinasi Yang Buruk Yaitu Administrasi Misalkan Tetes Mata Gimana Caranya Tetes Mata Belum Sempat Netes Sudah Ditempelkan Lalu Dilepas Ayamnya Jadi Ini Juga Salah Satu Kunci Untuk Baik Tidaknya Vaksinasi Lalu Water Quality Untuk Lewat Air Minum Karena Water Quality Juga Sangat Menentukan Adanya Immunity Gap Dimana Vaksin Generasi Generasi Pertama Dan Generasi Kedua Berbeda Nanti Di Belakang Dan Alhamdulillah Pemerintah Saat ini Sudah Mendukung Kita Industri Vaksin Dimana Registrasi Untuk Teknologi Vaksin Generasi Ketiga Vaktor Vaksin Sudah Terbuka Jadi Tahun 2019 Kita Sudah Bisa Memasarkan Registrasinya Sudah Keluar Untuk Vaktor Vaksin Next Mas Nah Ini Saya Jelaskan Bahwa Sedikit Generasi Tentang IBD Vaksin Dimana Generasi Pertama Yang Sering Kita Pakai Di VAM Yaitu Generasi Pertama Generasi Kedua Adalah Immun Kompleks Dimana Immun Kompleks Ini Tahun 2000 Pertengahan 2000 Sudah Banyak Rekan-rekan Dari Produsen Vaksin Sudah Berlomba-lomba Untuk Menghasilkan Yang Tujuannya Memang Untuk Memperbaiki Performan Ayam Petenak Kita Lalu Yang Terakhir Generasi Ketiga Dimana HVT Vaktor Vaksin Ini Sudah Bisa Dinikmati Bisa Dipakai Terutama Ini Untuk Vaksin H3 Jadi Nanti Kedepan Bahkan Yang Lebih Jauh lagi Bahwa Nanti Satu Vaksin Isinya Banyak Macem-macem Dari Vaktor Vaksin Ini Seperti Yang Disampaikan Oleh Pakar Sain Di Dunia Perungkasan Memang Ini Dibutuhkan Nanti Suatu Saat Kita Hanya Vaksin dietary Di Vam Sudah Minimum Vaksinasi Next Mas Marit Jadi Ini Kenapa Generasi Pertama Itu Hanya Untuk Hanya Untuk Proiler Layer Dan Breeder Karena Memang Ternyata Replikasinya Dia Bisa Mesheding Virus Menyebabkan Sheding Virus Dan Mungkin Next Berikutnya Ini Generasi Pertama Ada Gap Dari Pemakaian Vaksin Kalau Tidak Tepat Dimana MAB Ternya Rendah Atau Tinggi Itu Tetap Ada Gap Jadi Ada Gap Itu Maksudnya Ada Peluang Untuk Virus Lapangan Menyerang Pada Saat Waktu Waktu Gap Immunity Ini Terjadi Lalu Generasi Pertama Ini Kita Punya Lengkap Untuk Boringer Kita Punya Yang Dari Strain S706 Winterfield S510 Tapi Ini Sekali Lagi Masih Ada Gap Immunity Kalau Di Lapangan Kita Tidak Memungkiri Ini Karena Memang Teknologinya Masih Generasi Pertama Berikutnya Untuk Generasi Kedua Ini Imun Komplek Dimana Ini Dilakukan Administrasinya Dilakukan Di Tetap Masih Ada gap Ternyata Dan Gap Ini Lebih Lebih Sempit Dibandingkan Yang Generasi Pertamanya Jadi Penyempurnaan Dari Teknologi Vaksinasi Next Dan Kita Punya BDA Blend Disini Untuk Broiler Memang Tapi Kedepan Kita Akan Gunakan Juga Untuk Untuk Layer Jadi Ini Untuk Upgrade Teknologi Upgrade Teknologi Dari Producent Vaksin Lalu Yang Lebih Penting Adalah Generasi Ketiga Next Generasi Ketiga Ini Target Ini Semua Breeder Layer Dan Broiler Dimana Ini Tidak Ada Terjadinya Pengecilan Atau Rudimenter Dari Bursa Dan Menghindari Gap Ini Ternyata Tidak Ada Gap Karena Memang Vaksin Ini Bukan Vaksin Live Tapi Part Atau Bagian Vaksin PP2 Virus Protein Dua Ditempelkan Di Virus HVT Marex HVT Jadi Ini Dicangkokkan Sehingga Dengan Replikasinya Marex HVT Ini Virus Proteinnya Juga Ikut Berkembang Mohon Maaf Untuk Waktu Tiga Menit Lagi Next Mas Next Ini Vaksitek HVT IBT Next Ini Saya Tunjukkan Bahwa Memang Tidak Ada Terjadinya Rudimenter Dari Bursa Next Ini Bisa Dilakukan Di Ini Next Ada Satu Satu Kolom Ini Saya Kira Vaktor Atau Rekombinan Vaksin Ini Sangat Baik Untuk Kita Lakukan Di Di Farm Kita Next Ini Tiga Generasi Next Pak Tadi Sudah Saya Jelaskan Lalu Marek Next Ini Saya Kira Juga Teori Aja Bahwa Memang Marek Sudah Lama Next Nah Ini Peta Dari Atau Perkembangan Dari Virulensi Dari Marek Next Nanti Di Belakang Kita Kita Ketemu Nah Ini Ada Tiga Serotype Marek Satu Dua Dan Tiga Biasanya Yang Marek Satu Dan Tiga Yang Kita Pakai Untuk Vaksin Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Marek Yang Serotype Dua Nah Ini Perkembangannya Bahwa Virulensinya Akan Makin Meningkat Karena Sekarang Sudah VV Very Virulensi Plus Untuk Marek Jadi Tahun 2020 Saya Kira Juga Saya Berharap Ini Tidak Terkembang Menjadi Sangat Virulensi Selamat Dikendalikan Next Nah Ini Ini Saya Kira Epidemiologinya Tidak Dipaca Sendiri Nanti Next Mas Ya Ini Sangat Sangat Susah Dikendalikan Marek Marek Ini Karena Dia pada Suhu 37 derajat Bisa bertahan Sampai 3 minggu Lebih dari 3 minggu Pada Suhu 22 sampai 25 8 bulan Bahkan 4 tahun Untuk 3 tahun Lebih ya Untuk yang Daerah Dingin 4 derajat Next Jadi Ini Saya Kira Juga Akan Berhasil Untuk Menanggulangi Marek Yaitu Mengurangi Transmisi Cleaning Geosecurity Dan Management Ini Saya Kira Kalau Yang Pertama Itu All in All out Kita Single age Building Kalau Breeder Kita Sudah Lakukan Itu Teman Breeding Next Ini Saluran Respirasi Rutenya Adalah Setelah Dihirup Dia Menyebar Ketimus Sel Organ Dan Burusa Next Mas Ini Gambaran Gambaran Rutenya Next Ya Ini Saya Kira Kejala Yang Muncul Ini Memang Tidak Sering Terjadi Di Lapangan Tapi Ini Memang Tadi Yang Saya Sampaikan Tidak Sesering IBD Karena Marek Ini Kalau Sudah Kena Marek Susah Sekali Dihilangkan Di Lapang Next Ini Ada Ini Bentuk Nervus Bentuk Saraf Kejala Saraf Next Ya Ini Ada Liver Ada tumor Binti-binti tumor Di Hati Next Di Spleen Di Proventriculus Juga Membesar Hingga Lupangnya Ini Dan Yang Parah Ini Karena Di Broiler Ternyata Condemnation Atau Kerusakan Kargas Itu Sangat Tinggi Ini Akhirnya Direcek Tidak Bisa Dikonsumsi Atau Dijual Ini Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Marek Untuk Broiler Gimana Kalau di Tetangga kita Malaysia Broiler Itu Divaksin Marek Saat ini Tapi memang Itu Berhubungan Dengan Kos Dengan Biaya Sehingga Disini Tidak Dilakukan Tapi Memang Hasilnya Lebih Bagus Next Ya Ini Diusus Saluran Pencernaan Ada Benjol Benjol Ada Tumor Tumor Disana Next Ya Ini Dijinjal Juga Ada Pemengakan Pemengakan Tumor Ya Next Ini Di Kulit Dimana Follikel Bulu Akan Juga Terjadi Tumor Ini Sumber Penyebaran Marek Ini Diagnosanya Adalah Seperti Ini Selesi Istopat Isolasi Virus Dan PCR Ya Ini Cara Mendapatkan Sample Next Ya Ini Vaksinasinya Innovo Ya Ini Semua Dilakukan Di H3 Sebutan Dan Intramuskuler Oke Next Pak Ini Kita Sekedar Pengenalan Aja Bahwa Memang Vaksin Yang Kita Sediakan Adalah Dalam Bentuk Peku Disimpan Di Nitrogen Jair Karena Sel Asosieted Ini Prosesnya Berikutnya Nah Ini Vaksinnya Yang Beredar Adalah AVT SB1 Plus AVT Jadi Yang Paling Bagus Kombinasi Karena Kombinasi Yang Kita Punya Adalah Kombinasi Serotip Satu Dan Tiga Dimana Efikasinya Adalah Lebih Tinggi Bahkan Sama Dengan Yang Kombinasinya Tiga Ini Di Label Tawah Ini Kita Mengenalkan Vaksin Kita Next Yang Yang Ada Di Atas Sendiri Bahwa Kita Sudah Tersedia Faktitek HPT IPT Yang Dua Di Bawah Belum Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Wabila Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dabari Atas Paparannya Mengenai Program Vaksinasi Tadi Dibujelaskan Bahwa Salah Satu Hal Yang Menitapkan Gagalan Vaksinasi Itu Biasanya Tidak Memadai Kemudian Waktu Vaksinasi Yang Kurang Tepat Kemudian Cara Vaksinasi Yang Salah Atau Keliru Dan Yang Tadi Dijelaskan Bahwa Yang Paling Baik Vaksin Kombinasi Ini Menggunakan Produk Selanjutnya Selanjutnya Ke Narasumber Yang Terakhir Aktifis Peternak Layar Peternak Layar Yang Juga Sering Menyampaikan Dan Mengajak Peternak Lain Untuk Menerapkan Biosecurity Tiga Zona Saya Juga Pernah Keternak Langsung Di Lampung Memang Sudah Menerapkan Biosecurity Tiga Zona Nama Insinyur Yeni Sulistiani MM Tempat tanggal Lahir Magelang 23 Mei 1966 Pekerjaan Saat Ini Peternak Email Dilihat Di Layar Riwayat Pendidikan S1 Fakultas Pertanakan Universitas Bajah Mada S2 Magis Bermanagement Fakultas Ekonomi Lampung Riwayat Organisasi Saat Ini Menjabat Ketua Umum PPN Lampung Dan Anggota Presidium Ketua PPN Pusat Kemudian Bendahara Kagama Lampung Ketua Yayasan Pendidikan Caya Bangsa Metro Bendahara Dewan Pendidikan Kota Metro Wakil Ketua PSMCI Kota Metro Motohidup Bagus Sekali Urip Urip Berayan Monggo Kepada Ibu Yeni Waktu Dan Tempat Disilahkan Waktu Pemaparan 20 Menit Ya Bisa Dianjir Terlebih Dahulu Terima kasih Terima kasih Atas Waktu Dibikan Pada Saya Sesi Terakhir Moga Moga Tidak Bikin Ngantuk Tadi Semua Adalah Pakar Pakarnya Ya Pak Mas Ya Orang Lapangannya Pelakunya Moga Memberikan Informasi Yang Baik Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Yang Saya Hormati Bapak Fajar Suding Selalu Di Kesempatan Di JNPKH Juga Dokter Hewan Goinda Kemudian Profesor Dokter Wayan Yang Sudah Tidak Asing Buat Saya Selamat Selamat Berjumpa Kemudian Pak Hari Wahyudi Dari PT Boringer Juga Rekan-rekan PI Pertama-tama Tentu Saya Terima Kasih Saya Diundang Sebagian Narasumber Saya Diminta Untuk Sharing Bagaimana Implementasi Bios Security Di Lampung Karena Disini Saya Diundang Selaku Sebagai Ketua PPN Tentu Saya Tidak Bagaimana 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 Pelaksanaan Bios Security Di PAM Saya Tetapi Bagaimana Bios Security Ini Menjadi Gerakan Bersama Di Provinsi Lampung Sehingga Saya Bisa Men-sharing Apa Yang Kami Kerjakan Dan Tujuannya Apa Saya Berikan Berikan Sedikit Untuk Perkenalan Juga Bagi Teman-teman Beserta Webinar Sekarang Ini Yang Mungkin Belom Tahu Kami Seperti Apa Mungkin Gaungnya Besar Kemarin Dapat Muri Rekor Muri Satu Tahun Bisa Sertifikasi 14 Kami Inisiasi Tetapi Sebenarnya Seperti Apa Industri Telur Di Lampung Itu Mungkin Masih Jauh Dari Dibanding Dengan Jawa Mungkin Kita Masih Kalah Jauh Tapi Saya Pikir Ini Informasi Ini Penting Nah Sedikit Ini Pak Kami Asosiasi Terus Asosiasi Baru Dua Tahun Kami Mencoba Capture Sebenarnya Kami Di Lampung Ini Apa Kekuatan Kekuatan Kami Kelemahan Tadi Pak Fajar Sudah Menyampaikan Kedepan Harapan Dan Kewajiban Kewajiban Kami Yang Pertama Di Lampung Ini Adalah Semua Untuk Peternak Petelur Adalah UMKM Dan Jumlah Peternak Lebih Dari Seribu Itu Kebanyakan Adalah Masih Peternak Kecil Juga Walaupun Ada Beberapa Yang Sudah Level Industri Dan Menggunakan Teknologi Close House Tetapi Jumlanya Banyak Tetapi Ini Kami Pandang Sebagai Kekuatan Kami Juga Jumlah Peternak Yang Banyak Itu Ternyata Setelah Ada Asosiasi Semua Punya Kesadaran Untuk Bersatu Dan Juga Semua Memiliki Keinginan Untuk Berkembang Dan Saya Informasikan Dalam Dua Tahun Kami Bersyukur Jumlah Peternak Bertambah Populasi Juga Bertambah Sehingga Produksi Juga Meningkat Itu Berita Baiknya Tetapi Kita Tahu Karena Jumlah Peternak Ini Cukup Banyak Maka Kalau Kita Minta Untuk Bios Security Sampai Level-level Yang Tinggi Apalagi Sampai Kompartemen Itu Pasti Perjuangannya Akan Berat Dan Harus Ini Perlu Tenaga Ekstra Maka Saya Juga Melihat Ada Beberapa Kami Kena Kelemahan Yang Jelas Tetapi Kami Yakin Karena Peluang Di Lampung Ini Sangat Baik Kenapa Untuk Lampung Seri Konsumsinya Bagus Kemudian Sekarang Kami Menjadi Penyangga Untuk Jakarta Kemudian Sumber-sumber Bahan Baku Dan Pabrik Pakan Juga Banyak Sehingga Kami Yakin Bahwa Kami Bisa Walaupun Kami Suma UMKM Untuk Memenuhi Harapan Pak Fajar Tadi Nah Untuk Agar Kami Bisa Ini Kami Mencoba Membuat Tujuan Bersama Melalui Asosiasi Kami Sudah Kami Yang MKM Yang Jumlah Peternak Banyak Dari Kecil Yang Level Seribu Sampai Ratusan Ribu Kami Bisa Bergerak Berproses Yaitu Bisa Menghasilkan Telur Yang Dengan Standar NKV Kemudian Itu Bisa Tersedia Cukup Bahkan Sekarang Sudah Surplus Kemudian Distribusi Keseluruh Daerah Kelosok Itu Bisa Sehat Juga Dan Harganya Bisa Terjangkau Nah Itu Pak Walaupun Kami UMKM Jadi Semua Bisa Ekspor Nah Ini Yang Kami Kerjakan Untuk Bicara Biosecurity Kami Tidak Kerja Sendirian Tetapi Kami Bekerja Bersama Sama Melakukan Kolaborasi Melalui PPN Nah PPN Ini Walaupun Asosiasi Peternak Tetapi Sudah Menjadi Rumah Bersama Bagi Seluruh Stakeholder Nah Ini Mungkin Ini Keistimewaan Di Lampung Maka Dinas Peternakan Kemudian Akademisi Dan Perusahaan Perusahaan Ini Sudah Menjadikan PPN Ini Sebagai Rumah Bersama Kerja Bersama Nah Ini Yang Menjadi Mungkin Salah Satu Strategi Kenapa Kami Bisa Ada Capaian Capaian Itu Dan PPN Ini Bisa Sudah Memiliki Korda Korda Yang Sudah Didelapan Kabupaten Nah Kami Kerjakan Bios Security Itu Adalah Melalui Program Ini Dimana Bios Security Secara Komunitas Ini Kita Kerjakan Pertama Adalah Konsolidasi Anggota Dulu Kemudian Kita Melakukan Upgrade Management Nah Disinilah Bios Security Itu Adanya Kemudian Target Kami Ya Tentu Menjadi Produk Yang Unggul Yang Punya Daya Saing Nah Yang Berikutnya Tadi Bicara Bios Security Tadi Itu Kekuatan Kami Untuk Dilampun Bagaimana Kenapa Bisa Sekarang Bisa Melakukan Banyak Semua Bisa NKV Karena Disini Adalah Kekuatan Anggota Kami Ini Bukan Hanya Peternak Tetapi Dinas Terkait Akademisi Dari Unila Khususnya Itu Menjadi Penggerak Menjadi Aktifis Di Dalam Asosiasi Ini Kemudian Kemudian Kami Memiliki Peternak Peternak Penggerak Yang Sekarang Ini Sebagai Korda Kepala Kepala Suku Dari Komunitas Komunitas Peternak Di Kabupaten Nah Yang Kami Lakukan Program Bios Security Itu Pertama Tidak Kemudian Menjadi Semua Dikerjakan Tidak Tetapi Yang Pertama Yang Kami Lakukan Adalah Di Peternak Peternak Penggerak Ini Korda Korda Ini Semua Sekarang Ini Sudah Ber-NKV Nah Kemudian Juga Peternak Peternak Ini Ada Peternak Yang Memang Khusus Peternak Itu Mereka Juga Sudah Ber-NKV Bahkan Ini Sudah Ada Lima Yang Level Satu Tentu Ini Peternak Dengan Skala Besar Ini Strategi Yang Kami Lakukan Ini Adalah Supaya Peternak Penggerak Ini Dan Peternak Yang Besar Bisa Menjadi Contoh Buat Saudara-saudaranya Semua Sehingga Nanti Menjadi Penyakit Positif Yang Menular Untuk Peternak Yang Ada Di Sekitarnya Nah Lalu Untuk Mencapai NKV Apalagi Sampai Kompakumen Bebas AI Saya Rasa Kalau Kami UMKM Untuk Bekerja Sendiri Kami Sebagai Peternak Pasti Itu Berat Dan Tidak Mampu Untuk Mengerti Saja Sulit Maka Kami Di PPN Ini Membentuk Tim Diklat Tim Diklat Ini Itu Ketuanya Adalah Dari Akademisi Nah Kemudian Tim Diklat Ini Membentuk Tim Pendampingan NKV Siapa Mereka Yang Pertama Adalah Dari Dinas Peternakan Baik Provinsi Dan Semua Kabupaten Yang Ada Peternak Itu Masuk Di Tim Pendampingan Kemudian Kita Disupport Dari FAU Kemudian Akademisi Dan Yang Istimewa Adalah Seluruh Perusahaan Swasta Yang Ada Di Lampun Ini Itu Masuk Di Dalam Tim Pendampingan NKV Inilah Strategi Ini Yang Bisa Mempercepat Proses NKV Itu Nah Hasilnya Sekarang Ini Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sharingkan Adalah Strategi Bagaimana Kami Bisa NKV Secepatnya Itu Yaitu Dengan Kekuatan Kami Di Tim Diklat Yang Kemudian Tim Pendampingan Ini Nah Kemudian Kami Masuk Pada Satu Sharingnya Adalah Ini Yang Saya Lakukan Saya Adalah Salah Salah Satu Peternak Yang Menjadi Target Awal Untuk Program NKV Perlu Saya Sampaikan Kandang Ayam Saya Sudah 30 Tahun Jadi Kalau Sudah 30 Tahun Rasanya Wajah-wajahnya Sudah Nenek Nenek Jadi Apa Namanya Berantakan Menurut saya Sudah Pagernya Sudah Berantakan Semuanya Berantakan Walaupun Ada Sanitasi Tetapi Masih Minim Ya Masuk Begitulah Tetapi Belum Menyentuh Kepada SDM Nah Ini Mungkin Kuncinya Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana Prinsip Biosikuriti Mengenai Isolasi Mendalian Lalu Lintas Dan Sanitasi Saya Rasa Ini Sudah Paham Kemudian Sebelum Saya Menyampaikan Nanti Apa Yang Saya Kerjakan Di Melakukan NKV Kemudian Dengan Biosikuriti Tadi Dan Sudah Banyak Ini Yang Mengikuti Ini Dan Sekarang Menjadi Semua Terpanggil Ikut Ternyata Apa Ketika Biosikuriti Tiga Zona Kita Kerjakan Dengan Sumpuh Dengan SOP Dan Peraturan Yang Ketat Betul Kami Bisa Mencegah Orang Masuk Di Kanda Kalau Dulu Semua Mau Melarang Saja Sudah EW Pak Tapi Sekarang Ini Jelas Nah Kemudian Karyawan Juga Lebih Nyaman Karena Dengan Biosikuriti Mereka Lebih Jelas Tahu Apa Yang Harus Mereka Lakukan Dan Dengan NKV Ternyata Karyawan Ini Juga Lebih Diperhatikan Karena SOP Memang Ada Bahkan Kesehatan Karyawan Itu Juga Sangat Diperhatikan Nah Kemudian Yang Jelas Adalah Penggunaan Antibiotik Dengan Adanya Pelarangan AGP Saya Setuju Bahwa Biosikuriti Adalah Cara Terbaik Adalah Strategi Untuk Bisa Aman Dengan Adanya Pelarangan AGP Tadi Mungkin Memang Ada Penggunaan Desinfektan Lebih Karena Memang Banyak Menggunakan Desinfektan Di Sanitasi Tetapi Saya Rasa Ini Masih Jauh Lebih Efisien Dibanding Kalau Menggunakan Antibiotik Kemudian Kasus-kasus Penyakit Juga Saya Lihat Bisa Diminimalisir Kalaupun Terjadi Ada Penyakit Dengan Adanya Biosikuriti Tiga Zona Itu Deteksinya Jauh Lebih Mudah Jadi Kita Itu Enggak Ada Penyakit Semua Diobatin Ada Penyakit Semua Dikerjakan Tetapi Deteksinya Lebih Mudah Sebabnya Apa Dan Akarnya Lebih Mudah Dicari Dan Kemudian Yang kami Rasakan Juga Fit Konversi Itu Mengalami Perubahan Dan Peningkatan Produktivitas Dan Saya Sampaikan Disini Yang Jelas Saya Terus Terang Sejak Kandang Saya Di NKV Yang Sudah 30 Tahun Saya Merasakan Sudah Waduh Apalagi Kalau Sekarang Ada Pedatang Baru Yang Kandang Close Terus House Seperti Terus Terang Kami Juga Minder Tetapi Dengan Program Biosecurity Tiga Zona Dan NKV Saya Terus Terang Sekarang Merasa Lebih Minyak Tidur Kenapa Karena Paling Tidak Benteng Benteng Di Kandang Sudah Bisa Dilakukan Dan Tentu Biaya Pengobatan Lebih Hemat Dan Bisa Meningkatkan Keuntungan Peternak Lalu Seperti Apa Yang Saya Kami Lakukan Tadi Untuk Kami Di Level 2 Sekarang NKV Kami Level 2 Belum Bisa Level 1 Apalagi Kompartemen Bebas AI Tetapi Sudah Bisa Melakukan Batasan Batasan Yaitu Masing Zona Sudah Memiliki Prosedur Biosecurity Yang Berbeda Dan Setiap Karyawan Dan Tamu Harus Sudah Bisa Mematuhi Prosedur Yang Ditentapkan Sesuai Dengan Masing-masing Zona Tersebut Nah Ini Peraturannya Jelas Ini Mungkin Di Lampung Hampir Sama Ini Peraturannya Kita Buat Bisa Dicopy Pasteur Ke Teman-teman Untuk Mempercepat Program Bioscurity Tadi Yaitu Kendaraan Parkir Kemudian Mengukur Suhu Tubuh Kemudian Melewati Desinfektan Dan Mencici Tangan Jadi Pada Di zona Merah Saja Kita Sudah Melakukan Screening Sudah Melakukan Screening Seperti Ini Nah Ini Dulu Belum Belum Seketat Ini Sekarang Dengan Adanya COVID Itu Suhu Tubuh Kemudian Cuci Tangan Itu Betul-betul Itu Dilaksanakan Nah Nah Ini Ini Banner Yang Dipasang Di zona Merah Sehingga Semua Akan Membaca Dan Mau tidak Mau Ini Mengikuti Ini Wajib Lapor Setiap Orang Wajib Sanitar Ikan Klakson Kemudian Menjaga Kebersihan Sehingga Kita Juga Bisa Canangkan Di kandang Sekarang Adalah Zero Sampah Artinya Semua Harus Seperti Di rumah Seperti Itu Sehingga Kandang Wajahnya Pun Akan Berbeda Nah Ini Prosedurnya Cek Suhu Ini Masih Di zona Merah Cek Suhu Kemudian Ada Sanitasi Ketika Masuk Karyawan Juga Disemprot Dulu Kemudian Ada Cuci Tangan Nah Ini Masih Di zona Merah Kemudian Bagaimana Setiap Orang Akan Masuk Ke zona Kuning Yang Zona Kuning Ini Yang Kita Lakukan Perubahannya Adalah Mengganti Alas Kaki Kemudian Melewati Bilik Desir Faktan Lagi Nah Ini Juga Yang Luar Biasa Sekarang Wajib Mandi Dan Mengganti Pakaian Sehingga Karyawan Maupun Siapapun Tamu Tidak Ada Dengan Pakaian Dari rumahnya Bisa Masuk Di dalam Kandang Ini Saya Rasa Yang Sekarang Dilakukan Di Ketenaan Petelur Nah Ini Peraturan Di Zona Kuning Juga Sama Ditempel Besar Dengan Banner Sehingga Setiap Kendaraan Juga Ada Masuk Lagi Lewat Sanitasi Lagi Kemudian Masuk Sanitasi Lagi Orangnya Ganti Sandal Mandi Di Shower Ganti Baju Barang-barang Disimpan Di Locker Dan Menjaga Kebersihan Nah Ini Sehingga Karyawan Sangat Paham Nah Ini Ganti Sandal Kemudian Masuk Di Bilek Desinfektan Berarti Karyawan Sudah Dua Kali Masuk Di Sanitasi Kemudian Mandi Jadi Harus Menyiapkan Kawar Mandi Mungkin Ini Investasinya Di Sini Lalu Kemudian Sudah Ganti Baju Masker Dan Mereka Siap Untuk Masuk Ke zona Hijau Kemudian Ini Masuk Di zona Hijau Kita Juga Juga Buat Peraturan Yang Ketat Lagi Mereka Walaupun Sudah Mandi Mereka Akan Masuk Lagi Bilek Desinfektan Lagi Kemudian Mengganti Alas Kaki Untuk Yang Kedua Kalinya Kemudian Melepas Alas Kaki Mencelupkan Kakinya Kecairan Desinfektan Yang Ada Di Kandang Masing-masing Kemudian Memakai Alas Kaki Yang Disediakan Di Kandang Nah Ini Untuk Masuk Peraturan Di Zona Hijau Juga Dilakukan Secara Ketat Sehingga Walaupun Sudah Mandi Setiap Orang Wajib Lagi Masuk Kulang Celup Kaki Ganti Sandal Lagi Ini Sandal Yang Kedua Kemudian Barang-barang Juga Tidak Boleh Masuk Ke Zona Hijau Kemudian Tetap Menjaga Kebersihan Nah Inilah Program Proses Untuk Ini Revolusi Mental Ini Revolusi SDM Di Kandang Ketelur Yaitu Tetap Masuk Di Zona Di Bilik Desinfektan Kemudian Dia Celup Kaki Ini Masuk Kandang Setiap Kandang Jadi Ini Hanya Untuk Satu Orang Kemudian Sandalnya Dilepas Kemudian Masuk Kandang Dan Dia Di Dalam Kandang Juga Menggunakan Sandal Lagi Nah Ini Saya Rasa Perubahan Yang Kita Lakukan Sebagai Langkah Awal Maka Di Jujur Makalah Ini Saya Sampai Sebagai Langkah Awal Inisiasi Kami Tau Sekarang NKV Ini Sudah Menjadi Kewajiban Untuk Petenak Ketelur Karena Memang Dibajibkan Untuk Ikin Sanitasinya Dan Keamanan Pangannya Tetapi Karena Kami Sadar Juga Bahwa Anggota Kami Ini Adalah UMKM Dengan Segala Variasinya Mulai Dari Petenak Yang Kecil Sampai Yang Besar Maka Kami Lakukan Pelan Tapi Arahnya Pasti Dan Ini Sangat Mudah Diikuti Nah Sekarang Program Kami Terus Tadi Yang Contoh Contoh Di Level 1 2 Itu Sudah Terwujud Dengan NKV Tadi Itu Setelah Pendampingan Ini Yang Luar Biasa Tidak Ada Hasil NKV Ini Yang Level 3 Karena Kami Punya Tim Pendampingan Sehingga Yang Sudah Di NKV Minimal Level 2 Dan Level 1 Dan Yang Sedang Menjadi PR Kami Adalah Bagaimana Asosiasi Tetap Bisa Bekerjasama Untuk Melakukan Pra NKV Bagi Semua Peternak Di Lampung Ini Melalui Korda Korda Tadi Melalui Peternak Penderak Yang Punya Komitmen Untuk Membina Peternak Yang Ada Di Sekitarnya Saya Rasa Sharing Saya Demikian Pak Itu Baru Yang Kami Lakukan Untuk Bios Security Moga Moga Nanti Tahun Depan Kami Sudah Bisa Memberikan Wajah Perunggasan Yang Lebih Baik Lagi Di Lampung Ini Terima Kasih Selamat Siang Kalau Ada Kurang Lebihnya Saya Maaf Terima Kasih Mas Farid Oke Sepertinya Ada Kendala Di Mas Farid Jaringannya Terima Kasih Bu Yeni Telah Memberikan Materinya Jadi Untuk Sudah Oke Mas Farid Kembalikan Lagi Mas Farid Terima Kasih Bu Yeni Atas Paparanya Jadi Saya Simulkan Bahwa Bios Security Tiga Sona Ini Memang Harus Diterapkan Karena Memang Cara Terbaik Dalam Mencegah Penyakit Masuk Kandang Kemudian Yang Paling Penting Ini Adalah Revolusi Mental Untuk SDM Yang Agak Sulit Merubah Mencegah Ataupun Pola Pikir Teman-teman Kita Yang Ada Di Tandang Sehingga Harus Diedukasi Bahwa Penting Sekali Bahwa Menerapkan Bios Security Tiga Sona Lanjut Ke Versi Berikutnya Yakni Versi Jawab Dari Narasumber Kita Rupanya Menjadi Sampilkan Mohon Maaf Ini Pak Fajar Ada Persibukan Sehingga Belum Bisa Kembali Bergabung Nanti Langsung Lanjut Ke Pertanyaan Pak Untuk Pak Kewinda Panditian Bisa Disampilkan Pak Kewinda Apakah Terdengar Suara Saya Ya Ini Pak Kewinda Dari Mbak Oni Banyak Sekali Jenis Obat Hewan Di Pasaran Dengan Berbagai Merek Dadang Untuk Mengobati Satu Jenis Penyakit Jenis Obat Banyak Sekali Apa Yang Membedakan Obat Obat Tersebut Dari Kualitas Maupun Ketepatan Dalam Penggunaan Bagaimana Memilih Obat Hewan Yang Tepat Untuk Diaplikasikan Ketepat Maaf Itu Dari Bapak Ibu Oninya Maaf Ya Saya Enggak Ya Ibu Oni Sepertinya Ini Saya Langsung Jawab Majah Jadi Yang Membedakan Obat Obat Tersebut Dari Segitualitas Saya Mohonkan Kepada Saudara Oni Itu Pilihlah Produk Yang Sudah Teregistrasi Begitu Pilihlah Produk Karena Produk Yang Sudah Teregistrasi Itu Untuk Kualitas Sudah Dijamin Oleh Pemerintah Gitu Ya Jadi Pilih Aja Yang Sudah Teregistrasi Kemudian Bagaimana Memilih Obat Hewan Yang Tepat Untuk Di Aplikasikan Ke Ternak Nah Itu Adalah Harus Didukung Oleh Ketepatan Diagnosa Jadi Kalau Dengan Diagnosa Yang Tepat Akurat Sebuah Kenisayaan Penggunaan Obat Itu Akan Tepat Duna Dengan Efisiensi Yang Tinggi Dari Aspek Tujuan Maupun Pembiayaannya Demikian Pak Farid Jawaban Kepada Oni ini ya kemudian ini dari Bapak Nariana dalam operasional pembuatan fit aditif medicated fit dan lain-lain bagaimana peran dan pembagian atau pembatasan profesi tenaga kerja yang kemudian di bidang itu apakah harus bersertifikasi atau dokter hewan atau profesi serjana pertenangan atau ada profesi yang lain yang diakui ini kalau dalam medicated fit karena melibatkan penggunaan sediaan antibiotika itu adalah suatu ranah dari dokter hewan jadi karena itu harus berdasarkan dengan resep itu Pak maaf ini saya sebut saudara aja saudara Nariana jadi itu adalah medicated fit itu itu harus didukung dengan resep dan yang punya kewenangan meresepkan itu adalah dokter hewan jadi itu sudah nanti sertifikasinya ada di Perhimpunan dokter hewan Indonesia demikian mudah-mudahan bermanfaat ya lanjutnya ini dari enggak tahu nih Mas Diri atau Mbak Diri sepertinya Mas Diri apakah sebenarnya kolistin yang dijelaskan Bapak Tati dan mengapa dilarang apakah ada efek sangat berbahaya bagi ternak atau manusia kalau kolistin itu memang kita rujukannya kan sudah dari WHO maka pemerintah sudah menerbitkan dengan berbagai peraturan pelarangannya yang tadi sampai oleh Bapak Direktur menurut bahwa itu ada di permentan 14 jadi dimana itu semua akan mencakup pelarangan dari penggunaan kolistin yang yang sudah di jalankan oleh kita semua sebetulnya nah terus apa ancamannya jadi kolistin itu merupakan salah satu penggunaan salah satu obat yang juga digunakan di manusia makanya dikhawatirkan akan bisa menimbulkan resistensi kalau misalkan penggunaan khususnya diunggas ini tak terkendali maka muncullah keputusan untuk dilarang gunanya karena untuk menggantikan kolistin juga masih ada preparat-preparat lain yang tidak bertabrakan dengan penggunaan yang di manusia ya terima kasih Pak Goinda ini Bapak Fajar juga sudah kembali bergabung paniknya bisa ditampilkan untuk pertanyaan Bapak Fajar betul itu Pak Fajar bisa lebih gamblang kali ya oke selamat siang Bapak Fajar paniknya bisa dibantu untuk mengandung oke tadi dianggap nggak bisa masuk ya oke sekarang udah bisa ya gimana Pak tanyaannya mohon maaf saya sambil rapat ini nggak apa-apa ini Pak Fajar ada pertanyaan dari Bapak Paulus Jabudi ekspor produk perunggasan terutama karkas beku masih terhambat akibat HPAI di Indonesia ada hambatan apa dalam penanggulangan HPAI selama ini Pak Fajar oh iya baik terima kasih Pak jadi untuk mengatasi adanya HPAI dalam kaitan dengan ekspor kita melakukan upaya yang namanya kompartementalisasi bebas penyakit avian influenza ya jadi farm-farm yang akan melakukan ekspor itu dilakukan sertifikasi untuk membuktikan bahwa dia bebas dari penyakit avian influenza dengan menerapkan bioskurity ya jadi ada proses sertifikasinya nanti dilakukan audit terhadap pemenuhan persyaratan bioskurity dan juga dilakukan uji dibantu oleh teman-teman dari lab untuk memastikan bahwa manajemen bioskurity yang sudah diterapkan sudah memenuhi syarat nah dari kompartementalisasi itu diberikan sertifikat sertifikat itulah yang membantu untuk meyakinkan negara pengimpor bahwa ayam atau produk ayam atau produk unggas ya yang diekspor itu dari kompartemen bebas penyakit avian influenza itu Pak konsepnya seperti itu terima kasih ya kemudian ini dari Mbak Dian Pak Pacar mohon izin bertanya adakah sanksi untuk yang menyarankan penggunaan antibiotik selain dokter hewan terutama pada ayam broiler dan layer terima kasih baik terima kasih itu sanksi ada dalam undang-undang ya jadi pelanggaran terhadap penggunaan obat hewan yang tidak sesuai itu ada pasalnya Pak nanti bisa dilihat di undang-undang nomor 18 tahun 2009 ya karena pemanfaatan obat yang ilegal atau digunakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka itu ada sanksinya ini yang terakhir Pak Pacar dari Ibu Rosnama bagaimana penegakan peraturan tentang banyak kasusnya residu obat-obat hewan dan vaksin di pemanenan peternakan ayam yang berisiko mengganggu keamanan produk hasil unggas ya baik terima kasih kita mempunyai program yang namanya PMSR ya program monitoring program monitoring residu dan cemaran mikroba PMSR CR CM sorry nah disini dalam hal bila ditemukan produk hewan mengandung residu obat atau tercemar dengan mikroba yang bisa membahayakan maka produk itu harus ditarik dari peredaran ya kemudian dilihat apakah adanya residu itu merupakan suatu hal yang disebabkan oleh kelalaian atau suatu hal yang memang tidak bisa diketahui karena residu itu bisa saja kalau misalnya kurang memahami kondisi situasi obatnya sehingga bisa terjadi juga residu ya tapi apabila ada kelalaian itu bisa dikenakan sanksi juga ya dan itu diawasi oleh petugas pengawas case 1 dan pengawas case mafet ya saya kira seperti itu Pak ya terima kasih Pak Fajar jadi kita harus berterima kasih nih ya kepada Pak Fajar tengah kesibukannya masih masih atas pertanyaan yang disampaikan Pak Ibu sekalian mudah-mudahan biar saya bisa menjelaskan tadi dengan benar terima kasih ya terima kasih Pak Fajar ya kita lanjut untuk pertanyaan ke narasumber berikutnya Prof Wayan Prof Wayan apakah ya silakan silakan dari Mas Tukun Pradesa pertanyaannya tadi disalurkan pencernaan dijelaskan hal periode petugas yang ingin saya tanyakan adalah hubungannya periode petugas tersebut terhadap penyakit ND dan apakah hal tersebut hanya bisa untuk mendeteksi uji klinis penyakit ND saja ataukah bisa untuk mendeteksi uji klinis penyakit lain yang berhubungan dengan penyakit pernapasan dan merusak reproduksi seperti AI Banggok Prof ya baik ini pertanyaan yang sangat baik ya jadi berjalan sangat baik apa itu payer peces payer peces itu adalah sebenarnya kumpulan dari sel sel limpoin yang tidak tersetruktur dalam bentuk organ jadi itu sebenarnya adalah sel kumpulan sel sel kebal nah jadi respon terhadap berbagai macam mikroba apakah itu bakteri apakah itu virus dan lain sebagainya itu akan di respon oleh apa namanya oleh payer peces ini oleh sel sel kebal ini hanya dari sekian banyak mikroba ada katakanlah seperti ND dia itu mempunyai kesukaan atau dia memiliki sel target itu adalah sel limpoin yaitu payer peces ini maka sebenarnya dia karena dia berespon terhadap ND katakan seperti itu maka dia itu akan menonjol sebenarnya menonjol itu sebenarnya karena di sana terjadi perbanyakan sel sel limpoin di wilayah itu nah kebetulan yang mempunyai tropisma atau mempunyai kesukaan terhadap sel sel limpoin ini adalah ND maka seolah-olah jadi ND apa namanya pembentukan atau gambaran seperti munculnya payer peces seperti itu itu dikaitkan sebagai salah satu indikator kaktor dari infeksi ND jadi sebenarnya kalau kita lihat secara normatif apapun mikroba yang ada di dalam saluran usuf itu dia mampu menyebabkan pertambahan jumlah dari sel-sel yang ada di payer peces jadi tidak khusus hanya untuk ND saja tapi di sini kenapa ND? karena dia itu mempunyai tropisma mempunyai kesukaan menyerang sel limpoin maka terjadi nekrose terjadi proliferasi sampai nekrose dari sayur peces selanjutnya selanjutnya dari Islah Asrat bagaimana proses perlindungan imunoglobulin terhadap infasi bakteri di saluran pencernaan? ini sebenarnya satu pemikiran jadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh dokter Sibit Kowinda berkaitan dengan imunoprofilasis ini kan sebenarnya suatu pandangan yang visioner jadi kalau misalnya kita membantu aplikasi imunoglobulin di dalam saluran pencernaan nah imunoglobulin ini tentu protein maka tentu ada teknologi bagaimana supaya imunoglobulin itu tidak tercerna rusak pada saat proses pencernaan nanti ada namanya teknologi yang dikembangkan bagaimana caranya supaya dia lewat di lambung dan lain-lain nah apa fungsinya nanti kalau dia potongan atau bagian dari imunoglobulin ini sampai di saluran pencernaan ususnya di usus halus secara spesifik tergantung dari apa yang dibikin apakah imunoglobulin yang terhadap E. coli apa terhadap salmonella terhadap Clostridium terhadap Coxy dan terhadap penyakit-penyakit lain itu semua bisa dibuat nah kalau misalnya terjadi ikatan spesifik mikroba atau apa namanya antigen tadi agen tadi dengan antibody maka antibody itu akan ikatan seperti itu akan menghalangi adesi akan menghalangi infeksi dan kemudian yang kedua adanya antibody seperti itu memudahkan bagi makroba yang ada di saluran pencernaan itu katakanlah namanya sel langerhan namanya makrofanya itu mampu melakukan pembersihan atau clearance terhadap mikroba-mikroba yang sudah dibungkus oleh antibody jadi antibody itu berfungsi sebagai bumbu membantu proses clearance agen itu lebih cepat karena adanya antibody ya nah antibody ini karena diaplikasikan katakanlah untuk di saluran pencernaan tentu dipikirkan bagaimana cara mempreparasinya atau membuatnya ini tergantung dari pabrikan-pabrikan yang mengembangkan teknologi bagaimana supaya jangan immunoglobulin Y ini tercerna oleh enzim-enzim pencernaan gitu Mas Farid ya dari Mas Yudi ya terakhir Prof seberapa besar efek dan manfaat probiotik dalam menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat kemudian untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan agar tetap sehat lebih baik menggunakan probiotik atau antibiotik atau malah lebih baik digunakan bersama ini Prof jadi gini tadi kan disampaikan antibiotik sebagai growth promoter dilarang ya itu sudah jelas prohibited by law dilarang secara hukum ya tapi penggunaan antibiotik sebagai flushing jadi flushing itu biasanya kan 3 sampai 5 hari pertama itu kita beri antibiotik ya nah itu nanti barangkali perlu kita diskusi lebih apa lebih lanjutlah mengenai ini katakanlah mungkin jangan paling tidak pada waktu aplikasi kita sebagai apa memberikan antibiotik sebagai flushing itu kalau bisa kita menggunakan dosis di minimum inhibition concentrationnya jadi jangan di bawah dosis pengobatan untuk menjaga jangan sampai ada apa bakteri-bakteri yang apa namanya itu resisten nah jadi ini kan sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu kan sesuatu yang bersifat normatif ya nah sudah barang tentu dasar itu bisa masing-masing gunakan ya sebagai landasan dalam penyusunan strategi misalnya strateginya apa tadi saya mengatakan boleh pre boleh pro boleh pos nah probiotik itu kan secara alami ada tinggal anda bertanya kira-kira terganggu gak biom di dalam saluran pencernaan ayam saya apakah dahulunya saya banyak menggunakan aplikasi antibiotik lewat saluran cernang yang bisa mengganggu biom yang ada di dalam saluran pencernaan oh kalau ya begitu barangkali pemberian probiotik boleh dilakukan ya atau misalnya udahlah saya tidak akan main di probiotik saya akan main di produknya saja apa namanya metabolitnya saja main di asam butirat asam propionat misalnya yang kemudian barangkali ini disarankan supaya ini bisa dilakukan di tingkat apa namanya feed meal jadi feed meal itu yang sudah mencampur di dalam di dalam campuran pakannya asam butirat atau asam propionat atau asam asam apa namanya lemak berantai pendek lainnya tentu bisa juga ya jadi apa yang saya sampaikan tadi itu itu adalah suatu yang bersifat normatif tergantung dari kita nanti bisa lebih apa lebih detail ditanyakan kepada teman-teman di technical service kondisi kondisi bapak-bapak dan ibu di lapangan apakah ini perlu menggunakan probiotik apakah ini menggunakan postbiotik atau kedua-duanya itu tentu tergantung dari apa namanya kondisi lapangan yang bapak ibu dapatkan di lapangan jadi yang ingin saya katakan adalah gunakan ini sebagai dasar pelaksanaan atau pembuatan strategi jadi bukan berarti probiotik itu tidak ada di dalam saluran pencerahan ayam ada secara alamiah tapi kalau dia terganggu dia perlu tambahan seperti kita misalnya tambahan probiotik yang bisa kita lakukan katakanlah karena kita minum yoghurt atau yakult dan sejenis seperti itu kita memberikan probiotik ke dalam saluran pencerahan kita jadi silahkan saja jadi tidak ada satu ketetapan harus begini harus begini harus begini tidak ya tapi perlu diingat apa perbedaannya efek antibiotik dengan probiotik prebiotik nah memang kalau antibiotik itu tampak efeknya itu chest plank beri sekarang itu lusa tapi kalau probiotik ini karena dia mempengaruhi sistem metabolisme di dalam saluran pencernaan dia memerlukan waktu yang lebih kontinu jadi nanti dan lain misalnya begini pak apakah saya harus menggunakan apa namanya probiotik itu dalam jangka waktu tertentu atau selanjut selamanya dan lain sebagainya secara detail nanti tentu teman-teman di technical service atau teman-teman di lapangan ya atau di dalam seminar-seminar yang lain ya yang lebih detail itu kita bisa jelaskan mungkin bisa on bisa off pada masa-masa tertentu bisa karena nanti kan probiotik yang kita berikan itu berkembang ya mungkin demikian ya ya terima kasih Prof Payan atas teparan dan jawabannya yang detail selanjutnya ke Dr. Hewan Hari Wahyudi pertanyaannya dari Mas Rizal apakah bisa umur 9 terkena 9 hari Mas Rizal apakah bisa umur 9 terkena IBD kemudian ketika di umur 14 sempat di vaksin tapi di umur tua ada lagi gejala IBD nya pak kira-kira kenapa ya pak ya ya terima kasih apakah bisa umur 9 9 ini 9 hari 9 minggu atau sepertinya 9 hari ini pak kemudian ketika di umur 14 ya 9 hari ya 9 hari ya berarti kalau 9 hari itu serangan IBD nya dini karena kita tahu bahwa MAP ya ini berkaitan dengan maternal antibody bahwa maternal antibody pada saat umur 9 hari sudah rendah sudah di bawah ambang ya berarti kalau saya mengamati dari pertanyaan Mas Rizal ya itu berarti berkaitan dengan MAP dan bisa memang kena karena memang MAP nya sangat rendah karena biasanya rata-rata di umur 14 hari itu MAP nya baru baru turun di bawah di bawah batas ambang proyektif ya nah kemudian ketika umur 14 sempat divaksin IBD tapi di umur tua ada lagi kejala IBD kira-kira kenapa nah ini saya juga ada pertanyaan apakah umur 14 ini vaksin ulangannya ada nggak jadi kalau memang kalau memang di umur tua itu umur produksi atau umur kulit ini ini pertanyaannya masih terkembang ya karena biasanya kalau 14 hari ini saya tadi sempat sampaikan bahwa memang program vaksinasi di masing-masing kanan beda ya jadi kalau umur 14 hari umumnya di ulang umur selisih 7-10 hari setelah 14 hari itu jadi kalau ini tidak dilakukan pengulangan ya bisa jadi terjadi kasus outbreak di umur tua umur tua itu umur ini saya yang dimaksud umur tua itu umur yang bagaimana tapi yang karena gumburu itu pada umur 40 hari itu serangannya ada masih tetap ada tapi sudah tidak menunjukkan kejala kematian yang tinggi pada kejala apa namanya lesu kematian tapi itu pun nggak seberapa seberapa tinggi ya dibanding yang pada umur sampai 25 hari ya itu proses proses apa namanya kematiannya sudah mulai 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 mengecil mungkin itu pertanyaan mungkin bisa saya ini kan ya terima kasih ya kalau diperkenankan boleh silahkan dengan senang hati ya jadi sebenarnya berkaitan dengan gumburu ini sangat penting memang memang ya di gumburu ini yang penting untuk diperhatikan bahwa gejala infeksi klinik gumburu itu terjadi pada umumnya di sekitar umur 3 minggu nah itu ada ceritanya mengapa dia seperti itu karena gejala klinis gumburu itu bukan semata-mata karena keberadaan gumburu tetapi karena ada respon imun yang kita sebut dengan reaksi hipersensitif tipe 3 nah itu baru muncul kalau komplementnya sudah matang itu baru terjadi di umur sekitar 3 minggu nah jadi benar di sini bagaimana kalau di bawah itu bisa terjadi infeksi tadi disampaikan juga ya tetapi manifestasinya itu bukanlah klinik tapi dia subklinik tapi infeksi yang subklinik ini sudah mampu memberikan dampak imunosupresan jadi nah nanti tadi sudah disinggung juga itu berkaitan dengan maternal antibody selama maternal antibody itu tinggi kemungkinan itu tidak akan terjadi infeksi di bawah umur itu nah biasanya itu kan diberi kalau di lapangan kira-kira di umur 12 sampai 14 hari itu ini pertama boleh dimajukan tidak masalah boleh dimajukan tergantung dari paparan lapang yang ada tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah manifestasi klinik gumboro itu terjadi itu biasanya di sekitar 3 minggu tadi benar disampaikan bagaimana kalau misalnya ayam itu sudah melampaui 40 hari betul juga mungkin gejala klinisnya tidak tampak tapi infeksi pada sel-sel limpoid bisa terjadi tanpa menunjukkan gejala klinik ya itu mungkin nah karena nanti ada kaitannya ini dengan tadi seperti misalnya ada diare yang bersifat putih ya yang disebut dengan diare ginjal karena apa karena nanti kejadian kerusakan itu diawali dulu di ginjal jadi di ginjal itu melekat antigen antibody kompleksnya ada komplom yang datang rusak itu sebagai ekspresi adanya antigen antibody kompleks yang melekat di glomerulus nah inilah nanti mungkin bagi yang tertarik atau teman-teman bisa menjelaskan kepada peternak dengan lebih sederhana tapi inilah yang disebut dengan reaksi hipersensitif tipe tiga atau artus reaksion yang merupakan ciri dari penyakit gomoro mungkin bagi tambahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ini dok hari pertanyaan dari mas danang apakah pada ayam pulet petelur pada umur 7-9 minggu itu bisa terkena IBD yang menyebabkan kelumpuhan monggo di jawab Pak ya tadi seperti disinggung oleh Profayan bahwa manifestasi dari segala klinis yang ada di atas tiga minggu itu tadi juga saya sampaikan ya di pertanyaan pertama mas Rital tadi bahwa memang manifestasinya tidak seberapa tampak seperti yang Profayan sampaikan tadi seklinisnya tapi untuk kelumpuhan itu saya kira juga banyak bukan hanya karena IBD tapi karena IBD biasanya karena memang renal yang tadi Profayan sampaikan bahwa memang yang kena diari renal itu itu bisa menyebabkan dehidrasi bahkan bisa kelumpuhan tapi kelumpuhan ini tidak semata-mata karena IBD mungkin begitu ya Prof bisa dibantu untuk ini ya Prof ini bagus mungkin itu Mas Danang yang bisa saya jelaskan pertanyaan berikutnya dari Pak Renal ya ini saya ya Pak Renal se-efektif apa vaksinasi ditingkat penetasan dibanding dengan vaksinasi biasa mau dijelaskan juga bagaimana alur mekanisme kerja vaksinasi di penetasan hingga bisa melindungi ayam-ayam yang di penetasan ya terima kasih Pak Renal jadi se-efektif apa karena kita selama ini di H3 ya biaya ceri atau penetasan itu sudah melakukan sekian lama sekian ribu kali untuk untuk ayam-ayam progeni jadi ini bukan hal yang baru jadi karena vaksin kita yang tadi saya sampaikan vaksin atau vaksin apa vaksin itu sama perlakuannya dengan vaksin marek yang pada umumnya sudah dipakai jadi ini saya kira sangat efektif karena apa karena pihak H3 sangat terlatih dalam vaksinasi ketepatan saya kira juga sudah bagus dibandingkan bahkan yang dibandingkan dengan mohon maaf untuk vaksinan yang di di farm ya mungkin itu mohon dijelaskan juga bagaimana alur mekanisme kerja vaksinasi di penetasan itu mekanismenya sama atau identik dengan perkembangan virus marek jadi karena ini vaksinnya virus IBD-nya bagian virus IBD ini ditempelkan dicangkokkan istilah gampangnya di vaksin marek itu dengan berkembangnya virus marek di vaksin ini pip itu atau bagian dari vaksin IBD itu juga berkembang jadi akhirnya apa syarat-syarat untuk berkembangnya vaksin marek ini tentu saja di manajemen di kandang jadi manajemen kandang untuk standar badan manajemen ya istilahnya manajemen pemeliharaan kulit harus dipenuhi setelah standar kalau nanti vaksin mareknya juga akan berkembang demikian juga vaksin IBD yang dibawa mungkin itu untuk mekanismenya ya sudah tambahan Prof sekarang kali ya saya sangat senang sebenarnya karena apa sekarang ini pemerintah sudah mulai memberikan izin ya apa namanya registrasi untuk mas ya sudah sudah perawal perakhir tahun kemarin nah itu satu kemajuan itu jadi saya memberikan apa pandangan kadang-kadang penjelasan ini kepada para stakeholder ya supaya memposisikan rekombinan vaksin ini lebih proporsional jadi kita melihat manfaatnya tadi disampaikan sebenarnya dengan adanya faktor vaksin menginset gumoro di marek itu mungkin saya nggak tahu persis mungkin nanti apa namanya proses apa namanya itu penyuntikan kembali apa namanya aduh revaksinasi boosternya ya boosternya saya nggak tahu mungkin kalau di broiler itu mungkin nggak satu kali ya mungkin seterusnya selama 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 35 hari atau bahkan juga mungkin untuk di breeding atau di layer ya itu mungkin saya nggak tahu nanti gumoro ini mungkin tapi tentu teman-teman yang punya produk ini ya itu apakah masih diperlukan booster nggak mas kalau setelah tidak perlu dilakukan booster bro masih perlu tidak perlu tidak perlu dilakukan di pump ya itu dalam pikiran saya tapi kan belum tentu yang punya produk gitu ya betul jadi itu kemungkinan karena dia akan terus berkembang dan kemudian salah satu yang terinduksi itu nanti adalah mungkin ke arah selular meditated imuniti jadi ini memang nanti perlu penjelasan khusus berkenaan dengan ini menarik sebenarnya ya tapi yang membuat saya senang pemerintah mulai melihat bahwa faktor vaksin itu sekarang sudah mulai diletakkan secara proporsional itu yang mengembirakan kami sehingga tadi apa diharapkan oleh dokter Goinda Sibit ya dalam hal pengembangan itu tidak membuat para ahli apa rekayasa genetik ini frustasi gitu ya jadi itu bisa dimanfaatkan secara aplikatif dengan tentu melihat apa namanya resiko atau manajemen resiko yang kemungkinan terjadi tapi saya rasa ini sangat bagus ya terima kasih ya sama-sama Profes terima kasih Prof ya untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Jenny ibu 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 ini ibu ada pertanyaan dari Mas Jinaidi ya apakah sulit untuk mendapatkan NKV dan apa saja yang peternak layar dapatkan jika sudah memiliki NKV ya untuk mendapatkan NKV kalau melihat dari syarat-syaratnya jujur saja NKV ini seperti kalau sekolah itu adalah dilakukan akreditasi nah kalau hanya bicara prosedurnya saja tentu mungkin ini sulit tetapi makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk di Lampung mungkin ini makanya kami canangkan sebenarnya PPN Lampung ini bisa menjadi role model asosiasi yang efektif artinya bagaimana kita melakukan pelayanan-pelayanan agar para peternak itu NKV ini tidak menjadi sulit tetapi ini juga justru menjadi kepastian peluang bahwa peternak bisa berkembang yang kami lakukan di Lampung itu teman-teman yang mendapatkan NKV bahkan level 1 itu bukan peternak yang skalanya ratusan ribu bahkan yang 20 ribu, 30 ribu dengan kandang open ternyata mereka bisa mendapatkan level 1 dan sangat baik kemudian manajemennya karena sungguh-sungguh bisa dilakukan upgrade SOP-SOPnya juga semakin baik nah ini saya rasa ini sharing kabar yang baik tidak sulit untuk mendapatkan NKV yaitu langkah awalnya dengan biosecurity 3 zona dan memang yang perlu dilakukan saya kalau tidak ada asosiasi tentu dinas peternakan juga akan kesulitan akan sulit untuk melakukan NKV kenapa? karena peternak melakukan sendiri nah yang kita lakukan dengan asosiasi kita membuat tim tim pendampingan tadi sebelum dilakukan audit oleh dinas peternakan provinsi tim audit itu kita membentuk tim audit internal asosiasi sehingga sebelum dinilai oleh dinas peternakan kita sudah menilai dulu oh ya dengan pendampingan itu kita sudah bisa tulis oh ini level 2 oh ini bisa level 1 ternyata setelah di audit oleh tim eksternal dari dinas peternakan betul nah itu bisa terwujud saya rasa itu ini harus menjadi semangat kita semua karena memang NKV ini sudah dijadikan standar untuk peternakan petelur dan ya kita mulai karena sekarang belum targetnya kan juga masih jauh ya jadi saya rasa asal kita bersama-sama kita bisa baik ibu terima kasih ibu untuk jawabannya yang selanjutnya ini dari ibu Gayatri bagaimana kiat peternak kecil atau menengah lokal atau rakyat agar bisa eksis di bisnis ayam pengalaman dari PPN dan di tengah dominasi dan gempuran perusahaan perusahaan ungas besar yang ekspansinya ada di semua lini bisnis ayam nah ini bagaimana bu kiatnya bu saya rasa bu gini kita tidak usah bicara perusahaan besar dulu kalau kita tidak bersatu antar kita saja berantem itu terus terang yang kami alami sebelum ada asosiasi peternak daerah satu dengan yang lain harga telur bisa beda-beda informasinya beda-beda dan kita diadu domba antara anggota oleh pedagang sehingga sama-sama telur itu bisa saling gencet tetapi sekarang dengan ada asosiasi kita sudah bukan musuh lagi kita semua menjadi keluarga besar peternak ayam telur lampung sehingga informasi apapun itu sangat mudah dilakukan kita setiap hari ada grup WA informasi penyakit informasi apapun saja kita bisa sharing sehingga kita tidak mudah diadu domba dan saya yakin kalau kita bersatu perusahaan besar juga tidak mungkin akan bisa mengecat kita dan saya satu lagi juga saya yakin untuk peternak petelur walau yang perorangan ini saya yakin punya daya kompetitif tadi seperti disampaikan Pak Fajar saya melihat ya peternak-peternak yang jumlahnya kecil skala 1000-2000 itu produktivitasnya nggak kalah dengan yang besar yang punya close house tidak dijamin produksinya bisa 80% sekarang logika saja sekarang kalau masih peternak ini UMKM owner-nya masih terjun dengan sepenuh hati itu sangat beda sekali dan tidak semua harus membayar apa-apa mereka bisa kerjakan sendiri dengan tim yang kecil memberdayakan tenaga-tenaga kerja itu saya rasa punya efisiensi dan ini efisiensi sosial maka saya berani memperjuangkan bahwa peternak petelur ini justru di Indonesia harus berkembang menjadi integrasi horizontal kenapa? karena ini akan mengefisienkan untuk di seluruh pelosok seperti di Lampung ini saya harus sampaikan ya bahwa kita sudah mencapai efisiensi apa? harga telur sekarang di daerah sentra telur dengan di ujung di pelosok-pelosok itu 11-12 harga telur hari ini betul di poskul itu 23 ribu tapi nggak ada telur di ujung pelosok itu memberi telur sekitar 30 ribu tidak ada kenapa? karena peternak sudah menyebar di seluruh daerah dan kemudian kita bisa saling bergandingan tangan nah karena ada asosiasi mana daerah yang kurang kita support mana yang lebih kita tarik dan bahkan kita bisa membangun komitmen bersama di antara kita anggota peternak yang sudah besar jumlahnya kita harus sadar juga bahwa kalau kita ini nganggur kita pemasarannya seenaknya sendiri akhirnya kita akan membunuh saudara-saudara kita yang populasinya kecil maka di Lampung karena di bawah pengendalian asosiasi kita sudah bisa membangun komitmen bersama untuk peternak-peternak yang besar harus ekspor telur ke Jakarta nah ini peran dari NKV dengan NKV akan ditentukan peternak ini level 1 2 atau 3 kalau sudah bisa level 1 berarti sudah pintar sudah hebat maka jual telurnya juga harus hebat jangan cuma jual ke pasar lokal apalagi ke pelosok-pelosok harus ekspor minimal itu lintas provinsi nah level 2 itu memang sudah arahnya sudah lintas provinsi yang level 1 kita arahkan nanti bisa ekspor nah itu ini tahapan-tahapan yang kita lakukan sehingga yang punya ayam banyak jangan berpikir mau jual di pasar lokal percuma karena telurnya banyak dijual pasar lokal juga nanti harganya hancur sehingga semua hancur nah ini saya rasa kita tidak usah khawatir dan dengan asosiasi pemerintah itu sangat bisa mengontrol sangat bisa melihat apa yang harus pemerintah lakukan untuk memperkuat peternak-peternak yang sudah ada yang sudah eksis 30-40 tahun ini ini aset kita aset negara kita yang harus kita perjuangkan bersama saya yakin untuk petelur kita tidak usah takut karena saya lihat efisiensi itu bisa dilakukan dimanapun juga terima kasih terima kasih Ibu ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Rudy Susanto bagaimana penerapan biosecurity untuk mencegah penularan virus dari burung-burung liar di kandang open house ya ini memang satu jujur yang harus kita akui menjadi pertanyaan ketika kandang yang open apa kandang open ini bisa level 1 memenuhi syarat level 1 apakah bisa ya nanti kemudian menjadi kompartemen bebas AI karena rasanya kita tidak bisa mencegah burung itu berterbangan di atas kandang kita ya ada satu anggota kita yang kemudian ini spundum herbal itu yang memang sekarang berusaha bagaimana dia kalau bisa sekarang sudah level 1 telurnya juga sudah telur unggul ya telur apa namanya premium dengan keunggulan lokalnya dengan jamu-jamu itu itu bisa ekspor lalu sekarang sedang dicoba untuk menggunakan pohon pule bagaimana menanam pohon-pohon yang kira-kira burung itu tidak akan masuk nah ini sedang diupayakan memang mungkin sulit untuk mencegah burung-burung liar tetapi saya rasa apa namanya pengendalian-pengendalian yang lain itu kalau itu sudah diminimalisir saya rasa itu juga otomatis juga akan berkurang burung-burung liar juga kalau penanganan di dalamnya pakan kebersihannya semua saya rasa juga itu bisa dikendalikan walaupun tidak bisa 100% terima kasih boleh saya komentar sedikit ini poinnya terima kasih nah betul bu saya mendukung nih jadi jangan sampai terlalu pusing urusin burung liar sebenarnya penyebaran avian influenza itu lebih banyak tersebar lewat perdagangan jadi lewat sarana yang terkontaminan lewat dalam tanda petik DOC yang mungkin juga membawa virus maka dari itu di breeding breeding ini karena saya kebetulan juga sebagai salah satu yang menilai untuk kompartemen bebas AI ini bahwa harus ada keyakinan bahwa DOC yang masuk ke dalam tandang-kandang komersial itu bebas dari avian influenza nah jadi sebenarnya benar sih ibu jadi jangan terlalu pusing nanti ngurusin burung liar karena penularan avian influenza terlebih banyak karena orang karena sarana produksi karena DOC dan lain sebagainya dan ibu juga sudah melakukan hal yang sangat bagus tadi saya lihat disana yang paling penting di dalam proses biosekurity itu adalah mandi ibu mandi itu mempunyai komponen 90% di dalam tahapan apa namanya biosekurity itu yang lain itu menopang tuh tapi kalau sudah bisa kita menerapkan bahwa setiap orang mandi kemudian ganti baju ganti yang lain itu sudah mengambil porsi 90% jadi dalam sanitasi itu kan ada dua komponen yaitu cleaning atau mandi plus desinfeksi nah ini sebenarnya tadi saya lihat itu ibu sudah menerapkan arus mandi nah itu kalau bisa itu dijadikan center dijadikan core inti di dalam proses apa namanya tindakan biosekurity bagus sekali maju terus bu nah kemudian yang kedua yang saya lihat juga ini kalau seandainya penerapan biosekurity ini bisa dilakukan bersama-sama seperti di Lampung itu efeknya bukan main karena kalau kita tidak bersatu di dalam biosekurity ibaratnya disini kita nyapu disana tidak sampai disana mampir kesini jadi apa yang ibu lakukan bersama teman-teman itu sangat bagus dan terus apa namanya semangat untuk melakukan ini mudah-mudahan konsep biosekurity berwawasan kawasan ini menjadi satu kebiasaan yang sangat bagus bagus sekali ibu bagus ibu terus maju terus terima kasih Prof Wawah Prof Ayan untuk ini sesi terakhir dari diskusi mungkin untuk selanjutnya ini saya mendapatkan info kalau Pak Fajar sudah meninggalkan room dikarenakan ada kegiatan lain nah setelah ini mungkin dari para pembicara bisa memberikan closing statementnya untuk Pak Gawina apakah masih ada terima kasih jadi saya hanya ingin berpesan kepada seluruh peserta webinar ini bahwa kalau menggunakan obat itu harus yang tepat guna dengan bijak syukur-syukur bisa didasari dengan suatu diagnostik oleh dokter yang tepat terima kasih terima kasih Pak Gawina mungkin dari Prof Wayan ya artinya kita pegang bahwa hanya ayam yang sehat akan berproduksi optimal jadi ini dan untuk itu kita harus mempunyai semangat yang sama dari berbagai sisi untuk selalu menjaga supaya ayam kita sehat baik terima kasih Prof dan selanjutnya pada beberapa hari apakah masih ada Pak? ya saya ucapkan terima kasih dan siap dalam hari ini Bo Ringelheim siap membantu untuk kemajuan usaha peternakan ayam baik semoga kerjasama ini bisa lebih bagus lagi terima kasih dan untuk terakhir Bu Yeni Sudah saatnya seluruh insan perunggasan Indonesia itu melakukan harmonisasi perunggasan sehingga kemajuan negara ini juga menjadi kemajuan bagi seluruh stakeholder khususnya juga seluruh peternak ayam petelur dimanapun juga diplosok-losok yang sudah memulai merintis dari 50-40 tahun yang lalu juga menjadi perhatian kita sehingga kemajuan itu bisa dirasakan sebagai kemajuan kesejahteraan bersama kita semua amin amin terima kasih dan untuk teman-teman peserta webinar kali ini mohon mungkin bisa dinyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi oleh panitia sambil dokumentasi kami harapkan semoga pembahasan dari Polter Indonesia Forum kali ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Bapak Ibu sekalian Mas Warit apakah mau masuk lagi Mas? Halo? Oke saya lanjut aja ya mungkin untuk selanjutnya teman-teman bentar oh Mas Warit masih di unmute host bisa dinyalakan untuk suaranya Mas Warit halo Mas Warit halo ya host bisa untuk dibantu mungkin kita lanjut aja ya baik baik untuk kami pun akan memiliki kami memiliki informasi mengenai Polter Indonesia forum series selanjutnya mengenai potensi bisnis umur lokal selanjutnya teman-teman 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 tunggu ya ini Mas Warit lagi berusaha untuk masuk tunggu sebentar untuk host mungkin bisa suaranya Mas Warit dibuka ya oke terima kasih ya mohon maaf para narasumber tadi saya ada kendala sinyal jadi saya kembalikan ke MC Mbak Pela silahkan lanjutkan kembali untuk pengumuman selanjutnya oh dilanjutkan dulu ya Mas ya baik sebagai informasi Polter Indonesia forum series selanjutnya ini akan membahas mengenai potensi bisnis unggas lokal yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2020 boleh lihat slide selanjutnya untuk host dan selain aktif di seminar online kami pun memiliki kegiatan menarik lainnya melalui sosial media instagram at Polter Indonesia silahkan untuk Bapak Ibu untuk follow akun kami karena kami memberikan informasi terupdate terkini mengenai perunggasan melalui instagram dan setiap hari Rabunya kami pun mengadakan ngopi atau ngobrol bareng Polter Indonesia yang membahas berbagai macam tema menarik setiap 2 minggu sekali dan untuk Rabu nanti 25 November 2020 jam 7 malam kami akan mengobrol bareng dengan Dr. Musin Alanas selaku dosen muda dari FAPET UGM akan membahas mengenai cemaran pada pakan unggas dan tentunya akan menjadi topik menarik untuk dibahas dan kami tunggu untuk kehadiran di instagram Polter Indonesia selanjutnya untuk perlangganan majalah Polter Indonesia Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Joko Sumarsono dengan nomor 087780120754 atau dapatkan pula majalah Polter Indonesia melalui marketplace kami di Shopee dan Tokopedia serta dapatkan pula e-magazine kami di Gramedia Digital Sebelum Polter Indonesia Forum Series kelima ini ditutup tak lupa sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih kepada Narasumber di Series kelima kepada Direktur Kesehatan Hewan Bidjen BKH Bapak Dr. Hewan Fajar Sumpim Caturasa PhD Bapak Dr. Hewan Gawinda Sibit selaku Ketua Bidang Organisasi ASOHI Profesor Dr. Dr. Hewan Iwayan Tewiwawan MS selaku Guru Besar FKH IPB Ibu Insinyur Yeni Sulistiani MM sebagai Ketua Umum PPN Lampung dan Bapak Dr. Hewan Hariwah Yudi selaku Technical Service Manager Poltree East Area PT Bohdinger Inglehem, Indonesia dan terima kasih juga kami aturkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya Polri Indonesia Forum Series kelima yaitu PT Bohringer Inglehem, Indonesia PT Carun Pogpan Indonesia TBK PT Hipra Indonesia PT SHS Internasional dan PT Napindo Media Asatama atas nama Panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara ini dan untuk absensi silahkan ada di room chat dan batas pengisian hingga jam 12 yang ini ya dan untuk materi hari ini dapat juga diunduh di website poltreeindonesia.com ada di menu download dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan series kelima ini ya sekali lagi ada jendela berjumlah 5 walaupun tak bersua semoga materi bisa diterima bunga mawar bunga mawar bunga melati indah dipandang di pagi hari kami pamit undur diri jika rindu ikut pif lagi akhir kata mantap akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di seminar Polri Indonesia Forum selanjutnya nanti ada khusus kita bikin seminar berpantun ya 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 bro betul bro seger banget itu terbiasa terima kasih bro terima kasih terima kasih semua bapak winda bapak sama-sama ini salam buat teman-teman di Lampung Lampung ya 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 mari ini maaf dari mas Farid masih ada kendala di itu bisa terjadi itu kapan ke Lampung lagi pak adik tinggal ini mudah-mudahan covid cepat berlalu ya terima kasih Prof Payan iya terima kasih terima kasih pak ke winda ya mohon undur diri mas Farid dan Mani terima kasih ya terima kasih pak ke winda terima kasih ya sampai kita tuh lagi sempat amin amin ya terima kasih untuk absensi bisa di isi dan kami pun mohon maaf kepada teman-teman semua karena absensinya memang di akhir biasanya di akhir kegiatan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih ya mohon pamit mohon pamit semua terima kasih bro iya ibu Yeni semua selalu ya pak ya mari Pak Irwin pamit Pak Irwin ini terima kasih terima kasih re terima kasih Terima kasih. Sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari. Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setiap. Setiap bulan kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki benefit yaitu bergerak dalam bidang organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Pantor Redaksi Poltri Indonesia, Pusat, di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, dan diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicetak. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poltri Indonesia akan selalu meragiasan memayuni masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui jaringan dan berkembang. Poltri Indonesia Industri dan bisnis yang berhubungan dengan ugas. Semakin hari, semakin meningkat ekonomi, mulai dari hari, sampai dengan hasil olahan makanan sebagai kekuasaan sehari-hari. Poltri Indonesia Hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta. Atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain, yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor Redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicatat. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poltri Indonesia akan selalu senantiasa memayuni masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami. Dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poltri Indonesia, our world is Poltri. Industri dan bisnis yang berhubungan dengan unggas, semakin hari, semakin meningkat eksistensinya. Mulai dari ternak, sampai dengan hasil olahan makanan sebagai konsumsi sehari-hari. Poltri Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah referensi bacaan yang senantiasa memberikan berbagai macam informasi terkini seputar dunia perunggasan. Poltri Indonesia telah hadir menemani masyarakat lebih dari 39 tahun. Poltri Indonesia pertama kali terbit pada tahun 1979 di Jakarta, atas gagasan dari Margi Group dengan asosiasi GPPU, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas. Dan hingga kini, Poltri Indonesia mampu membuktikan eksistensinya dan selalu memberikan informasi yang terbaik, akurat, serta terpercaya untuk pembaca setia. Setiap bulan, kami hadir dengan beragam topik menarik untuk memuaskan para pembaca dengan informasi terbaru seputar perkembangan industri perunggasan di tanah air. Dalam perkembangannya, Poltri Indonesia juga memiliki unit bisnis lain, yaitu bergerak dalam bidang event organizer yang menyediakan jasa untuk acara unggas, penerbitan, dan juga acara perusahaan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya setiap saatnya, tim kami turun langsung ke lapangan untuk menemui narasumber dan menggali informasi yang nantinya akan kami hadirkan dalam majalah kami. Kantor Redaksi Poltri Indonesia berpusat di Jakarta. Di sini, seluruh proses pembuatan majalah berlangsung. Mulai dari menentukan ide, diskusi, desain, hingga diputuskan sampai benar-benar layak terbit. Sampai akhirnya, semuanya selesai dan siap untuk dicetak. Kemudian, dapat dibaca oleh masyarakat perunggasan. Majalah Poltri Indonesia hadir di Gramedia dan TGA Bookstore di seluruh Pulau Jawa, Lampung, dan juga Bali. Di zaman yang sudah serba digital ini, Poltri Indonesia juga turut mengikuti perkembangan tersebut. Selain majalah, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui jaringan website milik kami. Dalam website ini, pengunjung akan mendapatkan update informasi perunggasan terbaru secara cepat dan praktis. Sekali lagi, industri dan bisnis perunggasan semakin berkembang dengan pesat. Poltri Indonesia akan selalu senantiasa memayuni masyarakat dengan informasi-informasi yang kami hadirkan melalui majalah dan website kami. Dengan cepat, akurat, dan juga informatif. Poltri Indonesia, our world is Poltri.